Kita buka KineMaster-nya. Oke, kelihatan enggak? Tunggu nih. Saya tuh mesti baca juga chattingnya. Kelihatan, kita mau coba buka nih, Mbak. Oke, dibuka ya. Yang masih baru, maaf. Yang masih baru, buka hanya gambar saja. Kan di bawah itu ada titik 3, titik 4 gitu ya. Nah, itu tolong di-scroll ke kiri, ke kiri, ke kiri sampai mentok. Terus scroll. Di-scroll. Sampai ada tulisan, kalau misalnya ada tulisan mau beli, di-skip aja dulu. Ada tulisan start. Itu di-klik? Ya, ikutin aja. Jadi start-nya di-klik ya? Oh, start. Oh, iya, iya. Start. Start. Oke, start-nya di-klik. Sampai mentok, sampai ikutin petunjuk. Nanti keluarnya, keluar halaman pertama ini yang saya tunjukin. Nah, ini terus ada Rp65.000 per bulan, Rp359.000. Oh, itu yang itu? Ya, itu harga. Tapi di-skip aja dulu, Mbak. Di-skip. Kalau ikut kelas saya, nanti insya Allah saya cobain dapat harga discount dari harga situ. Oke. Oke. Kalau saya, Bu, punya keluarnya cuma gambar-gambar, udah ada foto-foto begitu, Mbak Dina. Ya, ya. Itu yang di-klik. Di-klik, di-geser ke kiri, Pak. Di-geser ke kiri. Di-titik-titiknya yang di bawah itu, Mas Yedi. Iya. Pak Yedi, di-geser ke kiri. Di-scroll ke kiri. Di-scroll ke kiri. Sampai habis. Di-scroll ke kiri. Sampai habis. Ya, nanti keluar start. Keluar start. Sampai ketemu start. Nah, Bapak, klik. Oh, iya, iya, iya. Nah, sekarang ketemu harga. Oke, berapa? Harganya di-skip. Oh, harganya di-skip. Gak usah ikutan, beli-beli. Di panahnya. Belinya nanti aja. Jadi di-skipnya gimana? Hah? Ada kali kan, Pak? Ada tanda kali tuh. Ada tanda kali, Pak. Oke. Oke. Sudah? Sudah. Tunggu, ini kok suara aku kecil, ya? Bagus, Pak. Bagus suaranya. Bagus, Jen. Maksudnya pendengaran saya kecil. Saya dengernya kecil. Oke. Oke, sudah. Oke. Sudah layarnya seperti yang dicontoh ini? Sudah keluar semua? Sudah. Sudah, bagus. Sekecuali yang tengah-tengah, ya? Yang tengah-tengah beda, ya? Enggak ada gambarnya yang gantung. Oh, enggak ada. Itu lah ya. Oke, saya keluarnya malah. Saya malah keluarnya aset store, loh. Create sama get project. Itu sama, Pak. Betul. Itu masih baru, Pak. Belum. Jadi diapa ini, Dina? Kalau gini? Tunggu. Saya belum terangin dong, Pak. Tunggu. Oke, oke. Oke. Ini layar begini ada nunjuk. Kalau ini nanti kalau kita bikin video, di create new. Nah, kalau ini my project ini adalah hasil bikinan kita. Jadi file-nya ada di sini, keluar semua. My project. Ini kita belum pernah, makanya enggak ada. Kalau ada gambar saya itu gimana? Kapan ngapain? Oke. Ini adalah aset store. Aset store itu, apa? Yang aku bilang fitur-fiturnya, support-nya dari KineMaster. Jadi ada, ada sticker, ada apa sih istilahnya kayak model, apa sih? Gue jadi lupa, transisinya, efeknya semua ada di sini. Oh my God. Ini hujan ya. Semoga aja internetnya bagus nih kalau udah hujan. Oke, ini saya contoh buka ya. Nah, di sini bisa. Tapi yang dibuka apa tadi? Nih, di bawah sini ada aset store. Aset store itu kita bisa download fitur-fitur yang bisa men-support kita bikin video. Jadi misalnya support stickernya, yang animasi, terus efeknya, ada efeknya, ada transisinya. Nah, ini saya buka ya. Ini aset store yang nice, nice, peace. Ini saya klik nih. Saya klik. Oke. Nih. Nah, sekarang karena KineMaster sudah 5.0, ini semua kita bisa download. Kita bisa download semua. Biasanya dulu sebelum 5.0 itu hanya tertentu. Hanya terbatas. Ini siapa yang ini nih. Ada suara azan, dimatikan aja. Oh ya, thank you. Mereka mau sholat, sholat dulu. Nah, sholat, sholat dulu. Nanti kita bicarakan video. Oke nih, ada macam-macam di sini. Ada yang terbaru, dia kasih tahu. Tuh fitur-fiturnya. Tapi Mbak Dina, toko aset dipencet-pencet nggak bisa tuh, Pak. Toko aset mungkin tergantung dari Pak Edi kali, Pak. Pak, kalau klik yang digambar ini aja klik. Tapi kalau lama, berarti pengaruh dari internet ya, Bapak. Mungkin. Dipencet. Mas Edi, pencet. Dipencet aja klik. Klik. Klik-klik. Kita di toko aset nggak bisa diklik. Oke. Oke, saya beritahu yang paling bawah ini ada follow. Follow itu maksudnya follow perusahaan KineMaster ya. Jadi, KineMaster tuh ada di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Jadi, kalau kita ingin tahu cara di situ, banyak yang ahli-ahli dalam memakai KineMaster. Kita bisa lihat contoh ada tutorialnya. Jadi, ide di situ ada akan dituangkan semua. Dan mungkin bisa jadi kalau kita bisa suatu saat kita jadi profesional dengan menggunakan KineMaster. dari KineMaster Indonesia akan bisa mengupload ke mereka punya medsos. Itu saja. Jadi, di sini ada tutorial kita bisa join di sini. Nah, ini adalah rekomend aplikasi yang mendukung ke TikTok lagi. Ke KineMaster. Jadi, dari Beatsnik, SpeedRam ini. Tapi ini tidak wajib di-upload. Kalau mau pakai sih boleh aja gitu. Oke. Nah, di sini ada dua. Ada Create, ada Get Project. Nah, yang namanya Great Project ini adalah yang project yang sudah dibuat. Ini sangat membantu. Kita juga sih kita bisa ambil salah satu project ini. Kita bisa ganti fotonya. Tapi, kalau belum kenal KineMaster belajar dasar, jangan di-klik dulu. Nanti kalau di-klik bingung. Ini apa? Nanti masuknya apa? Nanti kalau sudah belajar dari dasar, penggunaannya KineMaster-nya sendiri, aplikasi itunya, baru kita bisa menggunakan Get Project. Itu nanti dua hari, tiga hari. Kalau sudah rajin, baru saya akan kasih tugas dari Get Project. Oke. Sebelum kita mengerjakan ke Create New, kita masuk ke klik setting dulu. setting new. Ini kalau what's new, ini kalau tahu berita, ini ada apa dengan KineMaster. Jadi, berita dari KineMaster mungkin hal yang baru, berita-berita KineMaster. Tentang feature apa. Oke. Ini semua rata-rata KineMaster-nya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Indonesia. Oh, yaudah Pak. Ini nanti kalau ada Indonesia beritahu Pak. Pak, ini ke klik setting. Klik setting. Ayo, klik setting semuanya. Oke. Nah, dari klik setting ini, kita wajib. Di sini ada informasi ya. Dari informasi. Ini informasi tentang, misalnya saya pakai, saya pakai KineMaster-nya sendiri ini expired, karena saya memakai premium, expired-nya kapan, dan punya email dari KineMaster. Terus ini mengenai KineMaster sendiri. Di sini akan kita akan tahu bahwa pakai KineMaster-nya sudah versi berapa. Yang terbaru adalah 5.0, itu yang terbaru. Kalau kurang dari situ berarti, berarti itu mesti dipertanyakan. Oke. Kalau ini sudah ketinggalan, enggak, Dina? Oh, ya. Saya pelan-pelan, Pak. Saya pelan-pelan sekali. Saya pelan. Enggak. Kegeser, kegeser, jadi hilang. Balik lagi, Pak. Nanti diulang lagi, Pak. Oke. Oke, oke. Sambil minum adu, Pak Edi. Nah, sekarang klik yang divide capability information. Nah, ini harus penting nih, harus mengklik device, device capability information. Kalau bahasa Indonesia-nya harus klik informasi kemampuan perangkat. Kenapa? Oke, saya kasih tahu, ini wajib. Jadi, untuk pertama kali kita menggunakan KineMaster, kita harus klik di bagian device capability information. Jadi, klik titik-titik dulu. Klik titik-titik. Kita harus merun analisis. Jadi, harus merun analisis perangkat KineMaster tersebut. Jadi, coba diklik ya. Mulai sekarang diklik. Ya, klik run analisis. Nanti di sini ada tulisan, the hard ways is one time procedure will provide you capability. Jadi, run analisis sekarang. Oke. Run analisis. Sudah. Kenapa jadi begini? Yap. Sudah. Oke, saya ingin. Salam lulu nih. Sorry-sorry. Nanti diulang lagi, Pak. Pelan-pelan. Ini lagi run ya, berarti ya? Nah, ditunggu. Nanti saya, ya minggu depan ikut lagi Pak Edi. Gak apa-apa. Itu run analisis tujuannya untuk apa, Dih? Nah, oke. Ini ya, kenapa harus memakai run analisis tersebut adalah memberi kesempatan kepada aplikasi KineMaster. Seberapa besar kemampuan dari perangkat HP masing-masing dalam memproses video. Jadi, itu istilahnya siapa tahu HP spek tinggi, lebih tinggi dan bagus. Jadi, untuk meningkatkan kualitas dari kerja KineMaster sendiri. Biar seimbang dengan perangkat HP kita sih sebenarnya itu. Jadi, kalau ada hal yang error, kita sudah tahu HP kita memang batasnya sampai di mana gitu. Kalau mungkin kalau HP-nya makin bagus sih, ya kita dapat fasilitas juga masih bagus gitu. Itu saja. Jadi, nanti kadang-kadang keuntunggulannya itu bisa meningkatkan kualitas dari KineMaster sendiri. Misalnya bisa menambah beberapa video atau lapisan. Pokoknya sesuai menyeimbangkan HP-nya yang kita miliki. Itu saja sih. Ini sambil run progress ya, Mbak. Itu kalau RAM HP apa ada pengaruhnya? RAM-nya. RAM. Itu sebenarnya ada juga sih. Ada pengaruhnya sih. Jadi, dialnya berapa RAM? Oh, enggak. Kalau segini. Kalau, sorry, sorry. KineMaster itu fasilitasnya adalah Android minimal 6. Android 6. Itu saja. Aku dari mentorku sih dibilang harus Android 6. Ya, itu saja. Jadi, untuk RAM-nya berapa. Oke. Belum selesai ini? Belum. Ya, sudah. Saya tunggu, Mbak. Saya tunggu. Saya tunggu. Sabar. Oke, ada pertanyaan lagi sambil menunggu. Sudah selesai ini, Mbak. Sudah ya. Terus? Bisa nge-chat ada berapa. Saya masih pengen tahu. Ya, di sini. Saya belum selesai. Yang mana angkanya yang dilihat nih? Yang kiri edit share atau yang example amount? Oke, nih. Saya kasih tahu yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Sebelah kiri saya 1440P. Kak, itu edit share-nya. Artinya apa nih, Dina? Kiri itu adalah, sebelah kiri itu adalah maksimal resolusi dari HP untuk memproses sebuah video. Oke. Berarti resolusi saya lebih rendah dari punya Dina nih ya. Saya 1440P. Nah, itu biasanya ketahuan HP-nya pakai apa kalau yang boleh tinggi. Oh, begitu. Terus kemudian di situ kan Dina kan ada 4K kan? Saya di sini, itu QHD. Ya, itu nggak apa-apa masih bagus, Pak. Gitu. Paling bagus itu 1080p dipakainya. Oh, 1000 sudah oke. Saya punya 1080p. Ya, ya. Itu udah normal. Normal. Apa, Pak? Ini normal, Lop. Nah, ini boleh lagi mati atau otomati. Mati apanya HP-nya? Boleh kepar, ya. Tunggu sebentar, sebentar. Ntar saya cek lagi nih. Sebab, masuk lagi ke ini aplikasi. Bapak-bapak, boleh. Wah, Agnez, 1000, oke, fine. Tadi, tunggu sebentar. Halo. Iya, tapi aku lupa. Create new ya. Hah? Tadi apa ya yang itu? Oh, pilihnya. Tunggu saya dari ulang lagi ya. Asset store ya? Bukan. Apa sih? Bukan. Ambil setting. Pilih setting. Pilih setting. Terus. Price capability information. Oh, udah-udah. Ya, device quality information. Sudah langsung. Kalau yang edit and share-nya 1440 Papa. Oke. Oke. Itu berarti kecil ya? Enggak, itu oke. Normal, di atas normal. Normalnya seribu. Yang penting di atas seribu. Seribu. Yang penting di atas seribu. Oke. Kalau yang di sebelah kanan, itu adalah layer. Layer. Ini beda. Memang beda-beda tergantung HP-nya masing-masing. Jadi, kita ketahuan gitu. Jadi, dari otomatis itu dari kita master menghitung gitu loh. Jadi, sesuai dengan mengikuti HP kita sebenarnya. Oke. Jadi, kalau yang di sebelah kanan itu mengenai fasilitas layer yang bisa kita, jadi kalau bikin video itu pasti ada layer-layernya selain peran utamanya. Jadi, ada layer. Jadi, bisa kalau dengan 2.600, layernya kasih 2 gitu. 7, 18. Jadi, paling banyak kalau sudah dengan 700 piksel bisa menyediakan 18 layer. Itu aja. Oke, saya paling sekitar 8 saya. Layer apa ini ya? Nanti saya kasih tahu apa itu namanya layer. Iya, Pak ya. Oke, kita balik. Sudah ada semua nih. Tolong yang belum di-chat aja. Yang belum di-chat, tolong belum. Kalau belum klik, eh, ketik 2. Yang belum, yang belum analisisnya belum selesai, bisa di-klik. Diketik 2 kalau Saya sudah, Kak. Sudah ya? Sudah. Sudah semua ya? Tunggu. Ini saya. Oke. Sekarang, saya ingin tanya semuanya sudah siap dengan file masing-masing yang saya kirim ya? Ada tiga file. Ada dua video. ada dua video. Ada ada dua video. Ada satu satu gambar ya, file-nya. Yang merah-merah itu ya? Iya, yang merah-merah. Oke. Sudah. Mari kita mulai. Mbak. Tunggu, kemana? Mulai kemana? Yang di mana? Saya nggak ada gambar ini, Mbak. My Project. Apa? Balik ke depan ya, Mbak, ya? Hah? Ke depan, ke halaman depan lagi, Pak. Diklik. Sudah. Ini loh, setting. Di-setting kan, di-klik ini kan. Klik garis. Terus ke halaman do. Jangan get project. Jangan My Project. Ya. Sorry. My Project itu akan muncul kalau kita sudah mengerjakan tugas. Kalau belum ya, nggak akan muncul. Oh. Berarti create new ya, Mbak? Sekarang klik. Klik create new. Ya, itu yang dari tadi ditungguin. Oke. Nah, di-click create new ini, ini ada ukurannya, aspek rasionya ya. Jadi, ada yang umumnya nih, kalau untuk kita bikin ke YouTube, itu rasionya 16,9. Ya. Nah, di sini versi baru ini banyak macam-macam. Kalau dulu yang lama itu cuma ada tiga doang ya. Sekarang mulai banyak. Jadi, umumnya itu biasanya 16,9. atau 19 banding 16 itu biasanya untuk TikTok. Untuk bikin TikTok. Kalau 1 banding 1 untuk di Instagram. 4 banding 3 itu video biasa atau dipakai di Facebook juga bisa. Nah, ini kalau yang 3,4 sama 4,5. 4,5 itu untuk story-nya di IG. Story-nya ini ada kelihatan. Kalau yang ini, dua yang paling terakhir ini adalah untuk kita kalau kayak bikin bioskop atau apa gitu loh. Kalau yang 4,3 itu sebenarnya, bukan 4,3, 4 banding 3 itu untuk proyektor presentasi. Oke. Umumnya pasti kita akan selalu melakukan, karena biasanya kalau kita bikin video itu pasti ke YouTube, ke Instagram, atau enggak ke TikTok gitu ya, yang paling sering dipakai gitu. Jadi, kalau TikTok, kita ke 9.16, 9 banding 16, kalau ke IG, 1 banding 1. Nah, sekarang kita belajar untuk kita untuk upload ke Instagram, paling gampang. Soalnya kalau untuk ke YouTube itu nanti agak lama, bisa-bisa nanti sampai malam kita belajarnya. Untuk sama satu. Jadi, pilih 1 banding 1. Klik ya. Klik ya. Oh ya, sorry. Sebelum ini, saya mau ngasih tahu ini ada fitur. Tunggu keluar. Tunggu, belum. Ini agak lama. Tunggu, Mbak. Oke. Ini ada di paling bawah. Ini ada fitur-fitur yang lain. Foto display mode. Ini maksudnya kita pilih fit saja. Jadi, kalau feel itu, semuanya meng-block. Kalau random itu ngacak-ngacak. Jadi, kita pilih yang fit. Yang fit sesuai dengan gambar. Nah, foto duration ini maksudnya adalah, jadi nanti kalau kita nge-upload foto ke mau bikin film, itu akan lama dalam satu gambar atau satu. Kita meng-upload foto tayang, foto tayang itu adalah mau berapa 4,5 detik. Jadi, itungannya ini semua detik. 6 detik, 5,5 detik. Untuk gambar ya. Untuk gambar. Jadi, kita umum saja tetap bikin 4,5 saja. Sebenarnya kita bisa, nanti kita bisa edit. Mau dipanjangin, mau dipendekin juga bisa. Nanti kalau mau pendek, ada potongannya. Oke, sekarang pilih yang satu. Klik ya, satu banding satu. Udah ada yang klik semua belum? Tunggu nih. Udah. Tunggu saya juga agak. Klik. Tunggu, tunggu. Ini saya. Terus pakai next. Nggak, next ya. Oh, iya, sorry. Klik next. Klik next. Aduh, saya masih ikutin. Klik next. Ya, oke. Sebelah kanan atas ada next. Terima kasih ya. Terus foto-foto saya muncul di sini nih. Oke. Paling atas ini adalah file-file yang ada di HP kita. Tapi yang image, video, favorite cloud, ini file yang dari KineMaster ya. Jadi, kalau yang lain-lainnya nih, kayak punya saya, contohnya ini folder-folder saya sendiri. Jadi, diingatkan, itu file-nya ada di folder mana, file-nya yang kalian itu. Biasanya, umumnya kalau nggak di-save us, biasanya ke file WhatsApp deh. WhatsApp video sama WhatsApp image. Coba dicari. Yang aku kirim ya? Ya, yang aku kirim. Itu aku tahu. Biasanya kalau misalnya kalian nggak, maksudnya, tidak, apa sih, WhatsApp group-nya tidak di- Tidak di-save. Bukan kan, ada kan WhatsApp group itu, kalau gambar-gambar, nggak mau terus ditutupin. Oh, iya, iya. Kan Tabilan tolong di-save semuanya. Oh, iya, iya. Tadi aku lupa save kali. Balik lagi dong ya? Iya, iya, Mbak. Nggak, ada aku gambar Mbak Rina. Hah? Gambarnya di HP, kan? Di WhatsApp, kan? Iya, di WhatsApp. Harusnya WhatsApp otomatis akan nyimpan di WhatsApp. Cari folder WhatsApp. Gini nih, kayak akunnya ada. Udah, udah. Aku desktop image, ya? Ya, yang satu ada di image. Yang satunya lagi karena video, dua video ada di WhatsApp video. Ini kayak gini, WhatsApp, bisnis, video, pasti filenya ada di sana. Mana sih, ya? Cari deh, folder yang WhatsApp, bisnis. Kadina. Yes. Kalau punya aku tuh masalahnya yang di galeri itu yang untuk WhatsApp, foto dan WhatsApp video itu hilang. Jadi nggak ada WhatsApp foto dan WhatsApp video di dalam galeri. Jadi dia masuknya di file manager itu ngambilnya susah. Di sini dicari nggak bisa. Kalau dari file manager ngambilnya nggak dapet gitu loh. Walah, jadi gimana ya, Tunggo? Jadi biasanya saya kalau mau ngambil-ngambil foto dari WhatsApp itu saya screenshot dulu. Baru dia masuk ke galeri di dalam screenshot. Tapi kalau yang dari Kak Dina di screenshot kan pasti jadi foto, nggak jadi video. Ya, makanya. Aku tahu. Tunggu. Yang mau diambil yang mana ya? Dinko nggak ada. Dina yang mana ya tadi? Banyak foto dagangan ini. Tunggu, saya buka dulu. Tunggu, saya buka dulu ya. Pertama yang ada. Aduh, sorry nih fotonya. Oh, bukan ini. Aduh, bukan ini foto gue. Oh, bukan ini. Sorry, sorry. Tunggu, tunggu. Video-nya Dina lupa nih tadi yang mana nih. Iya, saya kasih tahu. Ada macam-macam soalnya nih. Ada pisang goreng. Ada pisang goreng. Tunggu, tunggu. Pisang goreng. Ya, yang harus diklik adalah satu. Tunggu, saya cari dulu. Tunggu ya. Nanti abis itu saya kasih tahu caranya. Tunggu, mana tuh. Tunggu ya mbak. Media. Tunggu, tunggu. Ini kalau nyari. Media kali ya? Hah? Bisa, media bisa. Cari aja mbak. Yang gambar pizza apa-apa nih? Bukan-bukan pizza. Pizza itu nanti jadi lapisan. Aku ambil yang utama yang warnanya merah. Oh, yang merah ada. Oh, yang merah ada. Ketemu, ketemu. Ya. Senang banget ketemu. Ini. Ada bunuh udah. Oke, diklik. Klik. Nah, ketemu-ketemu. Ini yang ini, gambar ini. Video ini. Oh, iya. Iya, ketemu. Saya sengaja. Saya sengaja bikin dimplit. Tunggu ya. Terus. Ketemu. Oke. Udah, udah. Terus, tolong digeser. Udah, Pak. Udah. Diklik apa digeser? Tadi kan abis milik, diklik ya. Iya. Kali-kali-kali-nya diklik. Terus, kemudian. Klik. Nanti terus otomatis muncul. Gaya sini. Tunggu. Dari awal lagi deh. Dari awal. Oke. Ya, otomatis muncul. Nah, sekarang membiarkan lagi. Saya pilih dari awal kan, klik ini. Iya, next. Di sini kan, next. Ini kebiasaan yang punya lama ini. Tunggu. Ini yang. Ini dia tadi. Waduh, kira-kira mas tanahnya. Ini. Terus pilih yang ini kan. Iya. Sudah. Terus otomatis. Terus, ini. Klik ini. Tanda silang. Klik tanda silang. Di sini. Tanda silang. Iya kan abis milik ini udah muncul. Lalu klik tanda silang di atas kanan. Oke. Terus, keluarlah seperti ini. Keluar seperti ini. Udah? Udah ada? Udah. Keluarnya seperti ini. Udah. Beda. Oke, udah. Udah, Kak. Oke, tolong digeser. Oke, kok begitu saya pilih yang tanah kali kok beda. Jangan pulih lagi ke yang tadi. Satu-satu gak bisa keluar gambar, Mbak. Oh, itu tergantung. Udah nanti. Ini gabernya kelasnya. Ini nih. Saya begitu klik tanah kali kok kembali ke sebelumnya jadinya. Bukan ke sini. Coba diulang lagi, Bapak ulang lagi. Ini gesernya sampai habis ya, Rin? Iya, sampai paling sering. Ini kayak contoh saya. Sampai 00. Yes, sampai 00. Itu ada hitungan per detiknya. Ini sih 00. Oke. 29,731 itu ya. Nah, itu berarti videonya yang saya bikin ini durasinya adalah. 29 detik. Kenapa? Jatuhnya kemana? 29 detik. Iya. Jadi ini dari... Ini munculnya kayak gini, Dina. Mana? Mana? Ke atas? Ke atas? Ke atas? Ke atas? Ke atas? Ke atas? Mbak Dina, gue gak bisa ngikutin ini. HP gue gak bisa. Ya, lihat aja, Pak. Loh kok ke situ, Pak? Kayak gini keluarnya, Dina. Kayak video yang kalau diklik lagi ini on dia. Jadi play. Oh, jangan, Pak. Jangan klik on-nya. Coba di... Itu deh. Atau gini, Pak. Kalau misalnya ini udah dikerjain, ini enaknya ini otomatis balik coba pencet yang ini. Pencet ini, ada gak ini? Oh, iya. Ada, ada. Ada, ada. Abis pencet tanda sini. Terus, Pak, cari My Project. Ada gambar ini. Ya, itu klik lagi sekarang. Ya, klik lagi. Ya. Setelah diklik itu dia kembali ke yang tadi. Iya, gak apa-apa. Emang keluarnya Bapak gimana? Saya kembali ke sini lagi, Dina, kalau saya klik itu. Oh, berarti... Berarti itu berarti belum... Enggak, Pak. Ya, maksudnya gini. Bukan My Project sini. Maksudnya Bapak klik. Bapak tadi... Tadi ininya udah keluar belum? Maksudnya gini, sorry. Yang ini, yang My Project sini ada gambar. Yang ini nih, yang di bawah saya tunjuk gini. Udah. Nah, klik ini. Klik ini. Klik, nanti keluar. Lihat, jadi gini. Kalau KineMaster itu, kalau kita udah buat, tiba ada yang salah, kita balik ke formula. Itu biasanya proyeknya kita masih ada. Dia gak otomatis hilang. Kecuali kalau kita delete. Oke, terus gimana? Ya, oke. Udah ya. Udah, udah. Nanti kebur waktu lama nih. Iya, iya, iya. Udah, udah, masuk. Oke, habis itu. Kedua, sekarang kita klik. Nah, di sini kan banyak fasilitas ya. Ada, ada, di sini. Ini adalah pendukung untuk kita buatin edit video. Oke. Oke, oke. Di sini, yang tadi saya bilang, ini adalah... Nunggu. Ya. Sudah ya, Pak? Sudah, sudah sama kita, Din. Sudah sama, kan? Ya. Oke. Oke. Nah, yang ini media ini adalah proyek intinya. Proyek intinya yang ini, tadi kita keluarin, tadi kita pilih di folder. Ini adalah proyek inti. Jadi, proyek inti dari media ini. Kita bisa, misalnya kalau mau pengen nambah lagi, mau nambah di sebelah, kita ambil lagi file ada di media sebagai proyek inti. Jadi, yang paling atas ini adalah proyek inti. Nah, kalau bilang untuk menambah isinya dan macam-macam itu, kita pakai dengan nama layer. Nah, ini layernya. Ini namanya layer. Oke. Sekarang kita pilih layer dulu. Kita ambil layer. Jadi, maksudnya ini warna merah, kita mau ngisi videonya. Kita klik layer. Coba klik layer. Terus itu. Pilih media. Media lagi. Kita pilih media lagi. Klik layer. Klik media. Ya. Lalu, cari lagi itu yang video pizza. Pizza. Pizza hood. Pizza. Sebelah yang tadi ya? Ya, video pizza yang Dina kirim tuh. Oke. Sudah, sudah. Keluarnya kan seperti ini ya? Ya. Oke. Ini video pizza. Ada tuh video pizza. Pilihnya yang tadi saya upload, taruh di mana, Pak? Ya, dia kan otomatis ini. Nyimpen kan? Tadi, Bapak itu ketemu di mana tadi? Yang pertama. Di WhatsApp video. Di situ lagi ya? Iya. Benar. Saya kok sama nih, nggak ketemu ya pizza-nya. Di mana ya? Pizza-nya nggak ketemu. Coba. Ada, Pak. Warna kuning. Coba warna kuning. Mungkin nggak. Bukan gambar. Jadi, semua di WhatsApp video ya? Ya. Harusnya di WhatsApp video otomatis. Kayaknya pizza saya udah kemakan nih tadi nih kayaknya. Udah? Belum, belum lagi nyari. Siapa yang belum? Siapa yang sudah? Tunggu nih, aku mesti lihat. Ini ya. Kayaknya yang sudah ketik satu. Ketik satu. Ketik satu. Maksudnya di chat, di chat. Tolong di chat. Tapi bisa pakai video yang lain nggak, Den? Apa? Selain pizza tadi. Apa-apa aja gitu ya. Yaudah, saya pakai video yang lain aja. Boleh. Boleh. Boleh, Pak. Keluarnya begitu saya klik itu editing or previewing this video clip. Nggak, nggak apa-apa. Langsung okein aja. Oke. Ini ada pilihan in animation, overall animation. Apa, Pak? Bapak memilih video mana? Saya ada video ini. Saya dapat video orang nari. Sudah di klik, di okein aja, Pak. Tapi pilihnya di layer ya, Pak. Pilih layer. Ya, ya. Saya pilihnya layer. Oke. Sudah? Sudah ya, Pak? Nah, sekarang klik yang video tadi kita ambil. Yang layer pertama tuh. Klik di sini. Mana ya, mana? Ya. Ini video pertama yang pizahnya ini nih, pizah. Kita klik. Kita klik. Klik kan otomatis ini kelihatan nih. Terus, ini kita setting pasien. Pasien. Ceritanya pasien dengan gambar ini. Ini kan warna merah nih. Pasien mana sih pasien? Aduh. Apa? Yang di klik apa? Yang klik pizahnya. Di warna kuning nih. Nih, di klik. Kan jadi warna kuning nih. Sudah. Ya, terus. Ini kan pizahnya ada di sini nih, di tengah. Kita pasien. Pakai ada tanda panan nih. Digeser pakai tangga. Digeser nih. Bisa kecil, bisa besar. Nah, tergantung mau dibasahin. Mau besar. Apa yang dikecilin, digedein? Ini dipasin. Kalau saya dipasin. Dipasin di figurannya. Dipasin. Udah. Udah? Udah. Udah. Udah ya. Oke. Yang punya video. Yang punya video ini kan kalau kita nggak perlu klik ya. Yang punya video kemarin. Sampai habis nggak videonya? Atau ada sepotong? Separuh. Yang punya video yang lain. Tahu video apa? Ya, separuh aja ya. Dipotong aja ya. Separuh. Iya, jangan full. Kalau separuh, tolong dipotongnya sekitar. Penjelang akhir. Bukan. Di detik yang 25 second. Eh, apanya nih yang foto? Videonya diperpendek itu? Iya, video yang tadi. Video yang layernya. Dibikin hanya 25 detik. Oke. Pake gunting ya? Pake gunting ya? Potongnya itu adalah pilih ini. Jadi, habis di klik ini. Warna kuningnya di klik ya. Video yang tadi di klik. Nanti pilih gunting. Di trim. Ya, Adam. Pilih gunting. Kalau kita nggak usah. Nggak usah. Kita nggak usah. Cukup. Aku udah. Nggak usah. Yang ini yang saya bicara. Yang videonya yang... Yang beda. Yang beda. Jadi, ini ada fungsi gunting. Hati-hati. Ini kalau yang guntingnya warna kiri, berarti guntingin di sebelah kiri. Kalau guntingin di sebelah kiri, habis. Kalau berarti kan guntingin yang di sebelah kanan ya. Jadi, klik gunting di sebelah kanan. Kalau yang ini, ini fungsinya untuk split. Jadi, harusnya yang paling atas atau paling... Jangan atas. Di bawah ini, yang layer. Bukan utama. Jadi, kliknya dari sebelah kiri ya, Din? Sebelah kiri. Ya, yang ini. Coba. Ini lupa. Cari pakai klik yang ini nih. Ya, trip right of playhead. Berarti motong untuk yang di sebelah, motongin yang ini, bagian ini. Clim to right. Oke, trim to right. Ya kan ya? Kalau left, ya nanti keguntingnya hilang yang video yang sebelah kiri. Ya, Pak. Udah. Ini gimana caranya milih? Milih apa, Pak? Milih, milihnya trim to right. Ini gimana caranya nih? Diklik. Dipencet aja. Gini, gini, Pak. Kan abis klikin, ini klikin gambar. Itu kan ada kuning. Terus sisakan, gunting. Ya, ya. Nah, terus trim to right playhead tuh. Berarti klik aja ini, klik ini. Di pencet tangan. Habis itu pencet ini, tanda silang nih. Tanda ini, tanda ini. Oh, ya oke. Udah. Udah ya, Pak? Udah. Terus? Udah. Udah, ini udah dipasin. Oke. Eh. Nah, ini saya. Terus gimana? Oke, udah dipasin ya. Oke, sekarang gambar. Apa-apa? Kok jadi hilang gambarnya? Jadi hilang gambarnya. Jadi hilang video yang di tengah tadi. Video yang kedua, maksudnya layarnya. Iya, video keduanya. Video layarnya. Ya udah, bikin isi lagi, Pak. Isi lagi. Coba isi lagi. Itu tanda kalinya. Kayaknya sih itu tadi juga saya sempat hilang. Tanda kali di pencet aja balik lagi, Pak. Oke, sekarang saya kenalkan. Oke, nih. Digeser lagi ya, Rik? Ini udah banyak yang semua. Udah nggak? Nanti yang lainnya pada ikut. Kalau yang sudah, ketik satu. Oh, saya ketinggalan. Saya something wrong nih. Kok hilang jadi gambarnya? Yaudah, nanti sama Kak Yuda diajarin. Yaudah, ayo oke. Yes, sir. Oke. Oke, kita klik yang satu. Sorry. Klik layar yang gambar Pisa ini. Kita bikin animasi. Jadi, animasi pindah. Jadi, klik nih nomor in animasi. Jadi, gambarnya nanti akan muncul. Klik in animasi. Nah, di sini macam-macam. Ada yang model fade, ada yang pop. Dan boleh dicek semua satu. Tapi aku mau pilih. Kita pilih pakai. Tunggu. Ini kenapa? Aduh, kayaknya enakan di HP gue ya. Oh, itu cuma. Itunya aja. Tampilannya dia ya. Oh, nggak bisa ya. Mesti di HP. Tunggu, tunggu. Ini. Tunggu. Tunggu nih ya. Ini zaman dulu jadi ingat gitu. Kalau bikin presentasi. Iya ya. Microsoft PowerPoint. Iya, PowerPoint bener. Ya Allah ya Robin. Sorry ya. Jadi, pakai apa nih Mbak Dina? Tunggu, tunggu. Ini. Tunggu, tunggu. Ini kenapa dengan. Ada apa dengan HP gue? Kali-kali-kaliin aja. Tunggu, tapi kok nggak. Nah, ini dah. Tunggu. Layar HP-nya udah bisa lihat lagi? Udah. Oke, klik. Pilih paling bawah. Paling bawah. Pilih yang enter. Enter yang left. Slide. Enter slide. Enter slide left. Ya, paling bawah itu ada tulisan. Enter. Udah? Oke. Itu namanya. Jadi, pemunculan videonya pertama itu. Jadi, gambar situ. Terus? Centang. Centang ya. Oke. Nah, sekali lagi. Kita sekarang pilih yang out-nya. Out-nya aku pengennya dia larinya ke sini. Ke kiri. Apa? Yang apa? Kita pilih gini. Pilih out animation. Oh, oke. Out animation-nya yang apa yang dipilih? Pilihnya sama. Sekarang yang paling bawah lagi. Exit yang tadi kan apa? Left ya. Sekarang right. Eh, sorry. Sorry. Tetap left. Sorry. Left lagi. Keluar left. Centang. Masuk left. Keluar left. Sudah? Centang. Iya. Centang. Sudah. Sebenarnya centang kalau ke kiri. Oke. Ini sudah berhasil kan? Ini kalau contohnya kayak gini jadinya otomatis. Tuh. Ini kalau kita pengen lihat hasilnya. Klik ini nih ada gambar video nih. Di sebelah kanan tuh. Oh, iya. Lihat. Jalan. Belum ada suara ya. Bagus. Gitu. Wah, yang bikin musik siapa ini? Saya. Saya punya. Itu saya punya pakai musik. Oh, nanti saya kasih tahu gimana cara menghilangkan musik suaranya ya, Pak. Ya, karena kita mau timpa suara lain. Oke. Nah, tolong taruh di, tunggu, di posisi, tunggu di sini nih. Posisi terakhir ya? Posisi nomor 25 deh, di detik 25. Posisi detik 25. Menjelang berakhirnya yang kedua ya, layer kedua ya. Untuk kita ngambil nambah layer lagi gambar. Klik yang di, kita masukkan ke posisi 25 detik. Sudah? Sudah ya. Kalau sudah, ketik 1. 25, 49, 1. 25. Hah? Ya, aku 25. Ya, boleh. Ya, pokoknya yang gambarnya ini sampai di tengah gini. Oh, enggak. Kalau gitu. Jadi, kayak pindah dia, pindahnya gini. Kan nanti kan, kan ada layer tuh, dia pindah gini nih gambarnya itu. Orang makan tuh, pindahnya ke sini. Nah. Nah, taruh di sini deh, di sini. 25. Berserah, mau 25, mau berapa, pokoknya yang penting ininya sampai di... Tengah. Tengah. Tengah-tengah ya? Iya. Tengah. Jadi, kita bikin sesuatu yang cantik sekalian. Oke, terus klik layer. Ambil layer lagi. Tengok-tengok, ini belum pas tengah-tengah. Enggak usah. Enggak apa-apa. Enggak pas tengah juga enggak apa-apa. Oke. Lalu layer lagi. Ambil media yang kemarin, yang tadi saya kirim gambar. Gambar. Yang gambar. Gambar tuh yang gambar yang terakhir tuh gambar apa itu? Yang itu. Yang ini kan? Gambar ini kan? Saya share gambar ini kan? Oke. Jadi, gambar yang bukan bergerak ya. Bukan bergerak ya. Jadi, saya akan ngasih tahu dalam satu video kalau kita mau naruh tuh bisa naruh videonya lagi atau enggak, naruh gambar lagi. Jadi, ini sebenarnya juga saya kasih tahu kalau untuk kita mau bikin, kita punya jualan dengan gaya video juga bisa gitu. Enggak ketemu gambarnya ntar lu. Enggak ketemu, sabar. Gambarnya mana ya? Ya, saya pakai gambar lain bisa kan? Boleh, boleh Pak. Kalau ada yang ide mau gambarnya Agnes punya gambaran jualan juga enggak apa-apa. Kak Dina? Ya, sayang. Nanti diulang lagi boleh enggak? Aku tadi pas lagi, apa namanya, ini ketiba-tiba kan enggak ngeliat ke HP jadi layar laptop enggak dilihat. Abis itu kayaknya ketinggalan gitu loh. Oh, yang bagian mana nih? Yang bagian mana? Saya masih baru bagian pertama, enter slide left tadi. Tunggu, tunggu. Waduh, ini kenapa sih? Belum bisa out animation-nya, belum ketemu. Tadi lagi nyari-nyari out animation, jadi ketinggalan. Tunggu ya nih display, oke. Jadi, bagian mana? Yang mana? Tadi kan masih enter slide left. Yang in animation tadi loh. Oh, yang in animation. Nah, lagi nyari-nyari yang out animation-nya kok enggak ketemu, terus ketinggalan jadinya. Tidak, out animation. Gini mbak, kan pas di klik di sini, klik yang ini nih, klik yang videonya, video pisahnya. Nah, tinggal di sini ada tulisan tuh dibawain, animation. Iya, udah itu. Ya, out animation-nya kan ada nih, klik aja. Bukan, kan in animation terus masuk kan, ke in animation kan masuk. Terus slide left, enter slide left. Terus? Nah, iya itu abis itu baru masih macet di situ, belum tahu kemana lagi tadi. Oh, enggak di klik di putih sini, tanda-tanda ini. Oh, iya, udah ketemu. Tanda centangnya. Tanda centangnya keluarnya, terus munculnya yang lingkaran media layer audio rack itu, kalau itu di centang. Oh, atau kalau enggak, tadi udah milih ya, enter slide left-nya udah klik merah-merah. Lagi layer-nya kayak yang di bawah. Atau klik ini, in animation-nya di atas ini nih, yang bentuk sedih tiga di klik aja. Ini, ini dia belum out animation nih, mbak. Tadi enter slide left kan in animation, yang out animation-nya belum di klik sama mbak. Tidak ada, dia mau ke out animation-nya. Coba di klik ini, in animation-nya. Masih di in animation. Tentu, saya nyariin lagi nih, dia lanjut kepencet-pencet. Ini masih gatek. Oh, pelan-pelan. Ya, atau kecepetan ya? Apa saya kecepetan? Ini, in animation, udah. Terus? Ya, udah ya. Terus cari out animation. Cari out. Out, out animation-nya. Tentu, kan di dalam animation-nya ada yang itu tadi, yang slide-slide tadi itu. Udah, dipilih. Udah dipilih. Udah, udah dipilih yang slide-slide-nya itu ya. Udah, terus tinggal pilih ini. Pilih klik yang di sini bisa, klik yang di sini juga bisa. Atau enggak pilih. Oh, terus ini ada out animation ini ya? Ya, benar. Itu di klik ya, out animation-nya di klik ya? Ya. Ya. Pilih lagi yang left-left itu, yang enter left-nya. Terus, habis itu? Terus, klik lagi. Habis itu pilih. Pilih yang ini. Ini kan out animation-nya. Ya, di out animation-nya yang dipilih apa ya? Exit slide-left. Exit slide-left. Eh, sorry, sorry. Ya. Udah. Udah, terus klik ini. Centang. Centang. Ya. Udah, sepulang kayak gini. Oke, sekarang. Sekarang, tolong yang garis merah ini, isinya tolong di bagian ini. Ditaruh di bagian tengah ini. Ditaruh di tengah sini. Terus, nanti kita add layer satu lagi. Gambar. Gambar tadi, semangat saya cari-cari di itu. Gambar pizahnya. Masih enggak ketemu pizahnya. Enggak, di gambar ada. Kan lain, file-nya kan beda. Makanya cari di tempat di mana. Terus, udah. Sudah ketemu. Udah? Udah. Udah, terus keluarkan pizahnya. Oke, pizahnya maksudnya yang layer ini udah keluar gambar. Terus, di adjust lagi. Di adjust sesuai dengan atau terserah mau penuh segini, mau segini, atau disamakan. Samakan dengan frame yang ada. Oke? Oke? Udah? Udah? Nah, sekarang kita klik animation-nya lagi. In animation. Klik in animation. Klik in animation. Salah, salah. Klik-klik pizahnya ini yang gambar pizahnya. Pizah 2. Ini animation dimana, lupa. Ini loh. Klik yang gambar ini. Yang gambar. Ini apa tadi? Sorry, sorry. Klik, klik, klik. Klik layer ini, klik layer ini loh. Oke, oke. Di pizahnya, ya. Klik, klik. Nanti kan muncul nih. Ada muncul kayak ginian. Ada. Sekarang klik in animation. Oke. Terus, pilih. Sekarang pilih yang tadi sama. Enter left. Gitu. Peset left. Enter left. Enter slide left, ya. Iya. Terus, sudah. Terus, sudah. Tentang. Tentang. Ya. Tentang boleh. Klik in animation juga boleh. Terus, pilih out animation. Huh? Gini, gini. Gini, bedanya centang sama enggak beda centang. Gini, gini. Beda centang gini. Kalau, kalau kita centang gini, ininya hilang kuningnya. Terus, kita mesti klik lagi. Biar muncul gini. Kalau, misalnya kita pilih ini, pilih langsung di klik yang merah ini, yang in animation ini, otomatis, otomatis baliknya ke sini tanpa perlu kita ngecentang ini lagi gambarnya. Oke? Terus, abis itu pilih out animation. Abis pilih out animation, scroll ke bawah. Kita buat, terserah mau pilih, mau pilih fayde atau mau exit slide-slide atau tidak usah. Kita samain, kita samain saja pilihan. Aku baru ingat ya, tidak usah, tidak usah pakai out. Karena ini bagian terakhir. Yaudah, tidak usah. Oke, sudah. Jadi Mbak Talinnya gimana? Enggak, klik aja. Klik aja ini. Oh, mau pilih. Enggak, usah tulis non. Enggak, maksudnya Mbak Talin enggak jadi pilih out animation. Gini, klik gini, Pak. Klik out animation aja. Oh, iya. Oke. Yang penting, yang penting ininya tulisnya non. Non tuh enggak, enggak sama sekali. Oke. Iya. Bentar, bentar. Out animation-nya non ya. Oke. Ini, jadi kalau kita ngelihat hasil videonya nih, video ya. Hasilnya kayak gini. Tuh. Ini kenapa jadi gini ya? Enggak. Tuh, keluarnya gitu. Oh, ini modelnya gini ya. Oh, ini baru nih. Oke. Oke. Sebenarnya aku mau ngasih tahu kalau misalnya kita matanya jaring ini terlalu kecil sih ada. Dia bisa bantu dengan layar seperti ini. Tapi kalau enggak biasa, yaudah pakai layar seperti ini juga bisa. Oke nih. Sekarang. Oke, Din. Dalam? Gunanya, ini kan berarti gabungan antara video dengan foto ya? Gambar, iya. Sebenarnya kalau foto-foto juga bisa. Itu. Oke. Pertanyaannya yang merah-merah gunanya untuk apa ya? Merah. Ini sebenarnya, sebenarnya ini aslinya video. Ini template. Ini sebenarnya ini template. Template yang kita bisa naruh gitu. Kalau mau, itu juga aku kasih template juga buat berguna. Buat kalian mau jualan pakai template, kok juga enggak apa-apa. Bisa sih. Nanti ngikutin, ngikutin mau. Jadi, saya kasih tahu gitu loh. Enggak perlu video ini dengan warna ini kan dia jalan terus nih. Mau ngasih foto gambar satu, dua, tiga, empat, lima, sampai berapa pun juga bisa. Jadi, kalau mau nulisin, kalau mau ikut nulis di sini juga bisa. Oke. Sekarang aku ngajarin dulu yang gimana cara nulis, bikin nulis gitu ya. Artinya kalau kita enggak pakai template yang merah itu bisa? Bisa. Mau pakai template yang macam-macam juga bisa. Yang tadi yang kita pertama kali jadi gini. Untuk yang media atau sebagai proyek intinya. Media itu kan proyek intinya. Itu kan kamu bilang tuh ada yang filenya, file khusus yang dari KineMaster. Nah, itu dia tuh ada gambar macam-macam tuh. Jadi, kayak gini nih. Aku kasih tahu. Dia tuh punya gambar. Yang di sini media ini. Ini image ini. Itu ada macam tuh dia punya. Macam-macam tinggal pilih. Mau taruh ini. Ya, ada Natal. Itu ada tulisan Natal juga bisa. Kalau mau bikin Natal, kita taruhin animasi ini. Jadi, istilahnya template-nya ya. Template utama terus kita bisa variasi segala dari ide kita sendiri. Jadi, ingat yang paling pertama itu adalah proyek intinya untuk buat video. Sekarang kita belajar nulis ya. Nulis. Ini kan apa-apa jadi gini? Tunggu, tunggu. Oke. Kalau watermark-nya nggak bisa hilang, Kak ya? Nggak. Kan saya bilang. KineMaster itu. KineMaster kalau gratis. Jadi, untuk 5.0 sekarang, KineMaster itu kalau yang gratis itu dia akan mencantumkan watermark KineMaster. Nggak bisa dihilangkan. Sama plus ada iklan. Jadi, kalau saya kan karena udah premium, nggak ada iklan. Tapi kalau yang masih baru, pasti ada sebelah kiri ada iklan kan? Nanti kalau download sesuatu, kita punya mutapan. Ada watermark-nya, Kak. Udah nggak apa-apa. Nanti kalau itu. Udah nih, ini peserta ada berapa ya? Kasih tau. Ini peserta ada 25 ya. Insya Allah nih yang hadir semua. Saya akan kasih bonus 1 bulan. Pakai KineMaster Premium ya. Nanti saya kasih kuponnya. Wow. Bukan 6 bulan ya? Bukan. 6 bulan sih saya beli. Makasih. Sama-sama. Kembali lagi gimana? Oke. Tangan tuh. Gak ngerti. Kalau yang kasih cepet. Gak ngerti loh. Oke. Sekarang. Tulis. Tunggu, tunggu. Ini gue lagi ngasih ini dulu. Apa lagi nih lapisannya. Oke. Sekarang kita kasih lapisan dulu deh. Yang foot sticker nih. Ini sekitar yang. Lapisan lagi? Kita pakai ambil lapisan. Ini lapisan kan ada yang media, terus ada efeknya, ada sticker, ada tulisan, terus handwriting. Nah sekarang kita pakai ambil sticker aja. Kita pergunakan sticker. Nah disini banyak. Aduh saya lupa ya. Kalau bisa. classic sticker doang. Ya itu berarti belum download. Kalau bisa download, tolong klik ini nih, toko nih toko, toko, tolong toko nya di klik nih, toko nya. Klik toko. Yang gambar toko. Klik gambar toko, terus pilih, pilih yang abstrak, pilih abstrak, terus kita download tiga ya. Kita download tiga. Pilih yang ada food sticker. Disini aku kayaknya karena udah ini. Oh deh tunggu, tunggu. Sorry. Gak ada food. Tunggu, tunggu. Food sticker tuh ada di. Kan dari abstrak. Sorry, sorry. Abstrak gue taruh di mana ya food sticker? Tunggu, tunggu. Sorry, food stickernya gue taruh di mana ya? Sorry, sorry. Bukan frame. Special effects ya. Enggak. Tunggu. Ini kali ya. Food sticker. Food sticker. Tunggu. Tunggu saya cari food stickernya. Ya Allah, saya juga lupanya. Maksudnya tadi dicari ya. Dekoratif aja mbak. Hah? Dekoratif aja bagus tuh. Dekoratif. Ya tadi, apa di dekoratif ya. Tunggu, tunggu. Food sticker tuh ada di mana? Tunggu. Enggak, bukan frame. Icon ya, kayaknya ikon. Sticker, sticker. Oh, ada di dekoratif. Betul, paling bawah. Dekoratif ya, Pak? Paling bawah. Oke, thank you, Pak. Ayo kita saling membantu. Ini kayaknya kok lebih enak ini sih. Ya, kalau udah ketemu, paling bawah. Ya. Paling bawah terus. Enggak dong. Cari aja yang food sticker ya. Iya, ini ada nih. Ini yang ini nih. Oh, tunggu, tunggu. Belum dapet. Dekoratif. Di dekoratif. Pilih yang di dekoratif. Paling bawah sekali. Oh ya, terus pencet. Klik. Terus pencet download. Di sini ada tulisan aku udah install. Jadi pencet download. Oke. Oke. Di installing. Ya, install. Abis itu. Abis itu pilih Receipt lower third ya. Ini keluar lagi berarti? Kalau udah selesai, keluar lagi. Diklik liri. Terus abis itu pilih yang. Di dekoratif juga? Enggak, pilih Receipt lower third dimana ya. Maksudnya di dekoratif juga. Ya, tunggu. Aku nyari lagi. Aku Masya Allah, gue lupa. Apa? Receipt apa? Receipt lower third. Receipt lower third. Dapet, minta dibantu deh. Recipe maksudnya? Iya, resipi. Dari itu ya. Maksudnya resep-resep gitu ya. Lower third. Gitu. Kalau ada yang bisa ketemu. Kok gak bisa sih? Eh, sorry. Ini. Yang mana? Yang mana ya? Ini kalau di kelas juga begini. Silahkan kalau haus, ambil minum masing-masing ya. Aduh, ya Allah. Aku tadi kemarin tadi. Bukan di sini. Teguhin bakso. Gak dateng-dateng. Dini. Tunggu. Tunggu. Ini di dekoratif gak ada deh. Gak ada. Aku cari di dekoratif gak ada. Gak ada. Pindah ke tempat lain. Iya. Apa? Tunggu kok, aku tuh. Aduh. Kalau special effect, gue tahu. Ini ngapain. Enggak. Maaf. Oh, ini di sini. Sorry. Gimana? Recipe lower third. Di text access. Ini di text access paling bawah nih. Text access. Terus mulai mana? Terus abis itu cari ke bawah-ke bawah ada tulisan receipt. Di klik ya? Receipt terus klik. Di klik. Terus download. Belum ada. Aku belum ketemu. Coba aja. Recipe lower third. Udah. Terus download. Download. Terus shimmer dimana ya? Terus ada lagi shimmer namanya. Shimmer. Shimmer. Emang beda-beda deh, Bin. Apa tergantung ininya ya? Beda-beda. Itu enggak ada kayaknya. Nggak shimmer dimana ya? Kita nunggu lagi deh. Kok tetap jadi lupa ya gue? Lupa sih shimmernya. Deliberation. Enggak. Ini dia kuat. Lupa sih. Lupa sih. Lupa sih. Lupa sih. Lupa sih. Lupa sih. Shimmer atau Shimmer? Apa? Shimmer ya? Ini nih. Ini nih Pak. Yang ini Pak. Oh oke. Iya Pak. Dekoratif. Ini nih. Di dekoratif lagi. Yang ini. Shimmer udah ketemu. Tunggu tunggu tunggu. Terusannya gimana aduh. Oh bentar bentar. Cari lagi dicari. Di bawah ya? Di dekoratif dekat bendera Pak. Ya oke. Ketemu. Belum belum. Belum. Tif. Udah? Belum. Agak lama nih downloadnya. Ya ketemu terus download. Iya. Aku ajarin cara meng-download itu sih. Udah. Udah ya? Sedang. Sedang download. On progress. Oke. Oh iya. Apa lagi? Udah. Udah? Udah? Belum. Lama nih. Yaudah nanti. Kalau udah nanti klik sebelah kiri balik ke sini ya. Oh oke. Oke. Tunggu. Sebenernya aslinya sambil nunggu orang low loading. Aslinya tuh saya bikin yang kayak gini sih. Ini yang saya akan bikin begini. Eh kedengeran suara nggak ya? Kedengeran. Oh nggak. Suara videonya nggak? Video-video nggak ya? Tunggu ya. Oh nggak bisa ya. Audio. Iya nih audio. Oh iya nggak ada share. Tunggu. Maaf ya. Terus melihatnya di mana kalau udah? Eh? Melihatnya di mana? Masih kedengeran nggak sih suaranya? Nggak. Share dulu di atas. Udah. 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 Iya. Nggak ada suaranya di ini sih. Nggak ada suara ya? Nggak ada. Oh berarti. Tadi struktur yang nanti ada munculnya di mana? Nanti deh. Nanti kalau suara. Gini. Jadi nanti sebentarnya akan muncul gini. Tunggu saya sambil. Nanti akan modelnya kayak gini. Nanti lagunya akan saya kasih. Gini ya. It love and share for you. Nggak ada. Oke. Oh. Kurang geser. Sudah? Sudah loading semua? Sudah? Sudah loading? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah problem nih, Din. Hah? Sudah problem gini. Pada saat tadi ngetest view. Ternyata merah-merahnya ada yang masih kelihatan nih. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti. Nanti dikasih. Waktu masukin antara video. Bisa sama gambar itu. Ya karena berhentinya di sini. Nggak berhenti di sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa mbak. Nggak apa-apa. Emang begini nanti juga munculnya gini. Kan ini. Kita kan tadi pakai in animation mbak. Jadi keluarnya nanti pas keluarnya begini tuh. Langsung gitu. Ya bukan. Terus antara ini. Ini kan muncul gambar itu kan. Yang terakhir itu. Oh iya. Itu ada gambar merah dikit kan. Tengahnya ada merah dikit kan. Iya nggak apa-apa. Langsung aja. Ini kan kayak kita animasi tuh. Terus di ngikutin. Tapi kalau pengen pas. Kalau pengen pas banget. Pinter-pinteran kita bisa ngepas ini gimana untuk in itunya. Itu aja. Saya sih ngajar yang gampang dulu. Itu nanti bisa kita ketelitian. Biasanya kita edit gitu nanti. Oke. Udah. Sekarang. Tadi kan udah download tuh. Sekarang kita ambil layer. Yang tadi stikernya. Stikernya yang kita food sticker itu kita ambil. Mana food sticker? Food sticker. Stikernya kemana ya? Saya sendiri juga hilang. Ini nggak tengok mbak. Ini saya kebanyakan yang menjadi food sticker. Tengok-tengok food sticker. Kalau sedikit sih enak ya. Tunggu-tengok maaf ya. Oke. Pilih food sticker. Terus terserah mau pilih apa. Mau pilih ayam ini. Terserah mau pilih apa. Eh tunggu-tengok. Ini mesti di delete. Tengok. Ini bayar. Tengok. 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 Food sticker. Pilih. Pilih makanannya apa. Kalau kita. Bareng-bareng aja deh. Mendingan kita pilih. Tengok-tengok. Ini mana lagi food sticker? Food sticker. Bawah. Bawah. Salat ya ceritanya. Karena. Ini kita geser nih. Kita geser taruh di bawah aja. Taruh di sini. Serah mau geser kemana. Boleh di sini aja. Nah ini saya memberi contoh. Apa. Gambar ini nanti kan otomatis lihat video ada di ini. Ada di depan kan. Itu. Nah food stickernya ini. Kalau udah. Udah taruh di sini. Anggap aja taruh di tengah. Nah yang food sticker kan cuma segini nih. Panjangnya. Soalnya nanti kalau ke ujung sini hilang kan. Gak ada. Nah kita pengen ini. Ini. Apa. Dipanjang sampai selesai gitu. Sampai. Sampai video selesai. Jadi ini ditarik. Tunggu hilang. Apanya. Food stickernya. Food stickernya. Ya ambil lagi lah kalau hilang. Kalau aku ngasih tau. Kalau misalnya. Gak. Tidak mau menghilangkan. Ah gue gak mau gambar ini. Nah. Klik yang di sini. Terus kita bisa. Pencet ini tong sampah. Ini tong sampah untuk delete ya. Jadi delete apa aja. File-file yang ada. Ini tempat delete-nya di sini. Di tong sampah sini. Sebelah. Food stickernya mau sepanjang apa. Sepanjang sampai habis. Kita tarik. Kita tarik. Tarik pakai tangan ya Pak. Apanya ditarik. Oh. Kan ada warna kuning. Kita tarik sampai habis. Oh. Ini buku. Hilang. Gimana caranya. Hilangin ini. Hilangin apa. Tadi food stickernya yang pertama tuh. Hah. Gakau kemana ya. Mau tak hilangin. Stiker apa nih. Stiker yang pertama. Di bawahnya ada gak layar apa. Jadi muncul dua nih food stickernya dimuncul dua. Jadi klikin satu. Terus pencet. Sampah ini tong sampah. Ini nih tong sampah. Delete. Delete tong sampah. Di tong sampah. Kalau udah dicentang ya. Kalau udah gak usah dicentang. Enggut. Ulang lagi. Ulang lagi. Gak usah dicentang. Gak usah. Gak usah dicentang-centang Pak. Udah gak usah. Jadi safe sendiri. Enggak. Ya otomatis. Atau enggak klik dimana. Terserah mau dicentang boleh. Mau di ini boleh. Yang penting. Warna kuningnya itu hilang. Kalau mau di klik di tempat lain juga gak apa-apa nih. Kamar yang gak bergerak tuh turun dari nih Kak ya. Apanya? Apa? Kamar yang gak bergerak tuh. Yang terakhir. Kalau dipanjangin sampai akhir kan turun dia ke layer. Ke paling bawah. Masa sih? Junggu. Enggak maksudnya di layernya nih. Oh iya dia turun ke bawah. Dia ngikutin. Pasti ada di bawah. Semakin kita bikin layer dia semakin ke bawah. Yang pizza yang gambar ini juga turun ke bawah. Jadi kadang-kadang suka ngikutin. Enggak tahu itu. Enggak jauh dari dia gak apa-apa ya. Mending itu. Mending sesuai dengan ini. Udah? Salah-salah belum. Soalnya gambar pizzanya ngilang. Hah? Enggak lah gak ilang Mbak. Ada di bawah ya? Videonya Mbak gini. Lihat di. Gini loh. Jadi. Ini lihat di bawah sini. Lihat ke atas. Lihat ke bawah. Pizza yang mana nih Mbak? Gambar. Ada di bawah. Ada di bawah Mbak. Ada di bawah. Oh otomatis dia ke bawah ya? Iya. Itu otomatis jangan patik. Yang penting tetap ada di bawah. Yang penting kalau lihat di. Lihat di layar sini masih ada. Kalau gak ada ya kita cari. Dia ada di mana. Aduh. Ini stickernya susah banget sih. Bikin. Bener. Sticker apaan? Tangannya. Kalau merasa tangannya kita kegedean. Ini klik sini nih. Klik ini. Klik mana? Ini klik yang ini nih. Kotak ini. Ini memang perbesar. Terus. Kita klik yang food stickernya. Ini gambar. Jadi kita pakai tangan kiri. Emang sih HP-nya kalau HP gede gak apa-apa. Jadi kita mau dibesari. Mau dikecilin. Mau di itu. Pakai tangan jari. Ini gimana sih? Jadi mesti telaten. Oke? Bentar. Emang sih paling enak punya HP. Mendingan yang layar lebar aja HP. Kalau untuk mau bikin edit video di HP. Memang HP-nya. Mendingan ini HP yang layar lebar. Jangan yang kecil. Tadi nariknya gimana? Nariknya lupa. Narik apaan nih? Ini apa ini? Food stickernya tuh ditarik ke kanan. Oh oke. Iya ditarik. Kan ya kuning. Terus kita tarik dipakai jari nih. Lari kanan. Mau kiri. Ini pakai jari ya. Saya pakai jari. Sampai mentok deh. Gak apa-apa. Sampai nyamain gambar merah-merah itu ya? Iya. Gambar paling atas. Udah. Iya. Udah semua? Udah? Udah ya? Udah. Kalau udah ketik satu. Biar cepat ya. Ayo. Kalau mau ngetes itu ya? Mau lihat di itu ya? Pencet. Pencet ini yang gambar movie-nya. Ini gambar screen tuh. Oke. Oke. Sekarang kita main tulisan ya. Layer tulisan dulu. Oh ini balikin lagi. Oke. Kita belajar layer tulisan. Text. Text. Klik text. Nah dikeluarnya dia akan begini. Kita ketik. Misalnya. Terserah mau judulnya apa. Kalau saya mau tulis pizza-pizaria aja. My pizza. Ya terserah mau my pizza boleh. Lalu? Lalu. Udah ketik. Oke. Ketik oke kan ada di. Masih ada di sini ya. Nah kita kasih tau untuk edit tulisannya. Kita. Saya tuh pengennya taruh di sini. Tapi ini warnanya putih. Nah kita ganti nih. Ini. Yang warna ini adalah warna-warna. Tulisannya. Warna fontnya. Warna font kita pilih. Aku milih hitam aja. Oke. Nah yang di sini ada tulisan AA ini. Adalah. Jenis fontnya. Oke. Nah fontnya. Terserah yang. Yang di. Ini karena aku udah download font-font macam-macam. Yaudah yang adanya aja dulu. Sementara di situ mau pakai fontnya. Apa itu ada di bagaimana tuh. Saya pilih. Sementara saya pakai Roboto Bolt aja. Terus klik apa? Nah Android ya. Karena kalau Android ada ya Roboto. Ini pilih kan. Ini udah tulisannya Roboto. Terus langsung. Kita centang nih. Centang silang. Dan ini kan keluar kan. Nah. Terus foto. Terus kita pindahin nih. Aku mau pindahin di sini. Pizanya. Terus gue pengenin. Agak miring-miring dikit gitu. Oke. Oh di luar ini. Terus saya kalau mau taruh di luar. Mau taruh di mana. Kalau saya mau taruh di atas. Oke. Nah. Untuk edit lagi tulisan. Saya kasih trik. Di sini kan macam-macam nih ada. Ada in animation. Overall animation. Out animation. Tapi. Saya tidak akan pakai ini lagi. Ini untuk animasi bergerak-gerak. Jadi tulisannya bisa mau bergerak. Mau apa gitu. Nah kita. Kita coba. Textnya. Bikin secara outline. Aku pengen outline. Nah kalau outline ini. Jadi. Ini kan hitam nih. Berarti pinggirannya hitam. Jadi. Mungkin saya ganti warnanya. Saya ganti warnanya jadi. Tunggu. Ininya saya ganti warnanya jadi. Kegerian nih. Bisanya nih. Bisanya kegerian ya. Tidak punya saya. Misalnya saya ganti gini. Terserah mau warnanya mau apa. Jadi yang namanya outline tuh kayak gini. Kalau shadow tuh sebenarnya juga bisa. Shadow. Mau pakai shadow juga. ORE boleh gitu. Itu yang ngeliatnya dimana situ? Mbak di. Ini nih mbak. Mbak pas klik-klik tulisannya nih. Pizari ya. Klik tulisannya. Ini. Terus tinggal pilih nih. Paling bawah. Ada tulisan nih. Paling bawah nih. Ada tulisan. Milih outline. T-shadow atau glow. Mau glow juga bisa. Ini aku pilih glow. Ini gue pilih glow deh. Gak kemana lagi. Gak kelihatan glownya. Pilihannya hilang sekarang. Aduh. Dari tadi hilang dulu punya gue. Sabar mbak. Sabar. Gak digambar ini hilang. Jadi gak bisa. Gambar mana. Coba mbak perhatiin yang di pizari ini. Di klik. Nah itu kalau masih ada. Gambarnya itu. Itu agak digedein. Dibesarin dulu. Pakai tangan. Sana gak tau. Ini lagi dicari. Gak ketemu ya. Atau ada di balik buah kali. Eh di balik sayur. Di balik salat. Bikin lagi boleh ya? Boleh. Yang tulisan pizarianya. Di delete dulu ke tong sampah. Terus insert. Terus text. Baik. Oh iya. Oke. Oke. Terus ganti di tram. Sudah. Kalau yang udah. Tolong ini. Terserah mau ganti ini. Aku kayaknya pakai yang ini aja. Outline aja dulu. Tapi ini text option ya? Eh outline ya? Kalau text option itu paragraf. Paragraf yang ke kiri ke kanan. Ya pilih outline. Terus ada apa? Nah dari outline ini. Kita klik yang enable-nya ini. Dihidupin. Dihidupin. Outline-nya kan di pinggiran nih. Warnanya aku pilih warna hitam aja. Ini kan warnanya. Tidak ada warna. Pilih warna hitam. Diklik. Klik yang ini. Nanti pilih warna hitam. Terus abis itu keluar. Kalau weight ini ketebelan. Ketebelan apa? Outline-nya. Pinggirannya outline ya. Mau tipis. Mau tebel. Mau tipis. Kita aku taruh di atas. Ilang lagi tuh tulisannya. Aduh. Makanya tadi ini bolak-balik. Bolak-balik. Ya sabar aja mbak. Udah ya. Kasian yang lain. Tunggu. Ya. Gak apa-apa. Aku bikin lagi aja deh. Oke. Nanti pinggir lagi. Yang penting udah tahu ya caranya. Oke. Sekarang saya gak mau bikin animasi. Tapi saya mengajarin cara duplicate. Jadi untuk ngopi. Istilahnya ngopi ya. Copy kalau umumnya. Cara gimana kopinya. Klik ini titik tiga ini. Sebelah kiri. Pertama tulisan pizzanya. Tunggu. Oh ya sorry. Sorry. Sebelum duplicate. Ini pizzanya digeser lagi sampai habis. Coba geser lagi sampai habis. Sampai habis filmnya. Oke. Digeser sampai habis. Sudah. Kalau yang sudah ketik satu ya. Di chat. Gesernya ke kiri ya. Ke kanan. Kalau yang ke kanannya. Yang enggak. Tulisan pizza. Tadi kan cuma sedikit. Supaya dia tulisannya sampai habis videonya. Ini pizzanya digeser terus sampai ini nih. Sampai habis di sini. Oke. Oke yang tulisan. Oke. Sudah ya. Nah sekarang kita menduplicate ya. Ini duplicate. Pilih titik tiga. Ini ketik duplicate. Duplicate. Klik duplicate. Nih. Duplicate ini otomatis keluar nih. Tulisannya sama di sini. Di bawah tuh. Oke. Sebelah mana tadi? Kok aku enggak ada titik tiga sih? Ini mbak. Titik tiga ini mbak. Sebelah ini. Titik tiga ini. Diklik. Paling atas kiri. Titik tiga. Terus pilih duplicate. Tapi sebelum pilih duplicate. Yang tulisan pizzanya diitikin warna kuning dulu. Jadi ketahuan mau yang mau di copy yang mana. Nah terus ini yang duplikatenya kita pindahin. Taruh di sini. Titik tiga. Cari yang duplikat ya. Iya. Habis gitu. Terus. Ini copy. Ya gambarnya dipindahin. Nah. Cara kalau begini. Terserah mau tetap tulis pizzaria boleh. Atau misalnya yang duplikatnya ini. Yang di sini. Mau ganti tulisannya. Silakan. Enggak apa-apa. Pizzaria. Jadi misalnya pizzaria. Pizzaria. Apa sih? Kalau bahasa Itali apa sih? Gue misalnya. Aduh. Ini kenapa jadi begini sih? Pizzaria. Megaria. Aduh. Aduh. Kalau bahasa Itali itu apa ya? Italiano dah. Italiano dah. Italiano. Udah. Itu misalnya. Gitu. Udah. Woleh berlah. Oke. Itu ya. Sudah. Kalau mau ganti boleh. Mau ketik ini. Ini saya akan nunjukkan gimana cara ngopi. Terus cara mindahin yang dikopi. Atau bisa menggantikan tulisannya. Supaya. Jadi tadi saya bilang. Gimana cara tersedia, Kak? Oh, ganti tulisannya. Oh, ini. Yang tadi diklik ini. Ini nih. Ada keyboard. Keyboard atas. Ya, diklik. Langsung diganti. Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Sudah semua ya? Sudah semua apa? Tadi diam? Tidak. Lagi ngerjain. Oke. Ini aku juga bingung ya. Kenapa layarku enggak bersuara ya? Enggak ada suara ya? Enggak ada suara ya? Sudah? Bikin merahnya pakai apel. Lupa. Yang apa? Oh, tadi tulisannya. Yang apa nih, Mbak? Itu saja yang tulisan merahnya itu. Tapi yang ada gunting itu ya? Gambar gunting. Bukan. Jangan gambar gunting. Iya, yang ada di sebelah merah itu loh. Yang sebelahnya. Gambar gunting tengah. Sebelah kanan itu warna untuk font-nya. Warna dasar font-nya. Kalau yang sebelah kiri, bentuk font-nya. Nah, kalau yang outline itu. Kalau kita milih outline. Terus ada warna di sini. Ini adalah warna pinggirannya. Jadi, bedain sama warna dasar. Oke. Kalau yang ini adalah warna dasarnya. Oke. Kalau mau pengen animasi di sini juga bisa milih. Jadi, kakak atau mbak atau emas. Bisa variasi membuat animasi dari ini. Kalau yang namanya overall ini adalah dia bergerak sendiri. Kayak begini nih. Kayak bling, bling, bling gitu. Atau enggak clicker. Macam-macam kok. Ini. Jadi, dari sini bisa ide. Oh, kayak apa gitu. Bling tadi apa? Bling pakai apa? Ini ada di overall animasi. Tunggu saya non dulu. Jadi, gini ya. Animasi itu untuk suatu tulisan atau gambar itu ada tiga tuh. Ada in animasi. Jadi, in animasi kan masuknya animasi. Modelnya mau kayak gaya gimana. Kalau overall animation itu waktu pas udah di tempat itu mau model puter. Atau model goyang-goyang. Atau model bergerak. Macam-macam. Kalau auto animation itu jadi gambarnya itu keluarnya caranya bagaimana. Model cara keluar animasinya. Oke. Nanti kalau yang ini-ini di kelas selanjutnya tingkat tinggi. Kita belajar yang dasar. Nanti enggak selesai-selesai. Oke. Sudah ya? Sekarang. Lanjut. Oke. Sekarang gini. Di sini kita bisa nulis nih. Pindah nih. Pas lagi. Ini orang lagi makan nih. Mau makan. Nah, boleh nih. Kita ketik-ketik. Kita pilih ketik tulisan lagi. Di sini misalnya. Yummy. Yummy. Oke, ulang lagi dong. Ulang lagi. Sebelum mengetik. Mengetik apa? Mengetik apa? Nih, penat. Ini kita kan geser nih. Videonya kita geser. Geser. Kita geser lagi. Orang lagi makan tuh. Geser lagi makan ya. Nih, lagi makan nih. Nah, kita taruh di sini. Misalnya. Terus klik. Tulisan. Ambil layer. Pilih layer lagi. Pilih tulisan. Kita ketik. Yummy gitu. Misalnya. Terus ada mau yummy, delicious, whatever. Pokoknya saya yummy. Nah, ini kenapa layarnya begini? Tunggu-tunggu, Mbak. Nah. Yummy. Langsung ketik. Oke. Terus saya pilih. Pilih. Ini tulisannya. Karena ini enggak kelihatan. Jadi, saya mau milih. Milih text-nya on outline. Biar kelihatan. Ini atau enggak warna biru juga boleh nih. Yummy. Nah, nanti dari sini. Warna dasarnya. Saya ganti pakai warna yummy-nya. Warna apa ya enaknya. Ini warna kuning deh. Terserah mau pakai warna apa nih. Mau kirim begini. Yummy-nya itu ya? Hah? Yummy-nya itu ya? Iya. Nah, yummy-nya ini kan. Ini tulisan ini kan. Ini jaraknya sampai kemana nih. Kita kasih lihat nih. Sampai mana. Sudah kan lagi itu. Oh, masih di sini. Kita ceritanya. Nah, kita tarik dulu. Tarik dulu sampai ke sini. Ternyata yummy-nya mestinya sampai sini. Nah, ini kan aku bikin kelebihan nih ya. Aku ajarin cara nge-cut ya. Tadi mungkin Pak Berata udah belajar nge-cut. Cara ini kelebihan. Aku pengennya yummy-nya sampai di... Ya, di sini deh. Di sini. Jadi, nanti saya hilangin. Ini pilih gunting. Pilih gunting. Terus, trim to right playhead. Kita gunting di sini. Gunting terus? Sudah, pilih trim. Trim to right. Pilih gunting, trim to right. Jadi, yang ini kepanjangan kita gunting. Jadi, saya ajarin bagaimana cara menggunting video atau gambar yang terlalu kepanjangan. Kita butuhnya hanya ada di tempat yang kita inginkan gitu. Oke. Nah, yummy-nya ini. Kita bikin yang overall animation aja. Tulisan yummy. Tulisan yummy-nya. Kan ada ini yang animation, in animation, overall animation. Kita pilih overall. Ditanya, kita pilih yang... Jangan fountain. Floating aja deh. Eh, kok floating? Tunggu, floating terlalu... Ini animation tuh ngambilnya di mana sih? Lupa. Ini mbak. Mbak, klik-klik yummy-nya. Jadi, warna kuning ini. Oke. Terus, nanti kan keluar nih ada tulisan gini. Nah, terus klik for overall animation. Terus? Terus pilih... Terserah, mau pilih drifting. Mau pilih drifting atau floating. Tunggu, gitu. Tunggu, mau berapa. Tunggu, atau kalau enggak sebenarnya di jitter terlalu gini. Atau fountain. Fountain begini. Ini pulse. Pulse juga bisa nih, kalau mau pulse. Gitu. Mbak, mau pilih drifting, ya? Ya, terserah. Oke, udah. Udah ya, ini bagian terakhir. Oke, ini pas... Ini pas ada di sini. Ini yang garis merah ada di letakkan di sini nih. Di nomor 26. Oh, sebentar. Yang ada gambar itu, ya? Iya. Oke. Oke, yuk. Kita kembali lagi layer. Kita bermain tulisan lagi. Preserve lower... Oh, lupa. Ada yang ketinggalan, ya? Ada yang ketinggalan, ya? Tunggu. Ini yang di sini nih. Di sini, ya. Pas di sini. Klik nomor 12. Angka 12 nih, sampai layar di sini. Pilih layer. Abis itu pilih sticker. Layer, sticker. Nah, kita pilih yang namanya tadi. Recipe lower third. Recipe lower third. Gambarnya yang mana? Tunggu. Saya cari dulu, Pak. Ini gara-gara kebanyanya, Pak. Banyak, saya download banyak. Itu tadi, kelewatan. Oke. Nih, pilih today's cook. Iya, ceritanya makanan sekarang, gitu. Today's cook. Iya, today's. Hari ini, masak. Masak hari ini. Dish. Iya. Oke. Ketemu. Sudah. Nah, terus. Kirinya di mana? Lupa, lupa. Di mana? Di itu, di recipe lower third. Enggak, enggak. Yang di klik itunya dulu, ya? Di klik. Apanya, Mbak? Untuk? Cari layer. Cari layer. Terus pilih sticker. Stiker lagi. Terus cari yang namanya recipe lower third. Udah. Terus cari yang ada tulisan paling bawah, tuh. Today's cook. Ini yang aku kasih gambar. Udah. Tulisannya kuning. Apa? Ya, aku tulisannya kuning. Ininya gambarnya kuning juga. Tulisannya kuning. Gambarnya kuning. Masa tulisannya kuning sih, Mbak? Tulisannya this. Eh. Sorry. Hijau. Oh, sorry, sorry. Kalau lihat tadi. Hijau, Mbak. Today's cook ya hijau. Benar. Udah. Nah, terus dipindahin ke sini. Di pasin. Di pasin. Di gambar sini. Oke. Oke, nah ini today's cook-nya. Ini kan jangan sampai sini. Kita hanya sampai di sini ya. Di video ini ya. Sampai di sini. Kalau sampai ke sini kan. Sampai ke sini kan hilang nih. Kita maunya sampai di sini. Sampai di sini. Jadi yang ini kita potong. Ini klik-klik yang recipe-nya. Terus ambil gunting nih. Di sini gunting ada. Gunting. Ini gunting lagi. Trim split. Terus gunting yang paling. Apa? Trim to right of playhead. Gunting. Dah. Hanya di situ. Jadi pas kalau kita melihat. Dia otomatis larinya gini. Oke. Nah. Ini terserah nanti mau bikin. Caranya di mana tuh? Apa? Ini gambarnya yang tuh. Deskut tuh taruhnya di mana. Oh, di tengah-tengah situ ya? Iya, terserah. Iya, mbak. Mau taruh di tengah boleh. Mau taruh di. Bukan, bukan. Di ininya. Mau taruh di bawah juga gak apa-apa, mbak. Di sini juga bisa. Tapi saya mau taruhnya di tengah. Kan tadi mau digunting katanya. Oh, gini guntingnya itu. Ini kan panjangan. Nah, guntingnya itu pas ada di sini. Jadi di sini guntingnya pas. Pas ini mau ganti gambar tuh. Ini garis ininya, garis merahnya tuh taruhnya pas mau ganti gambar. Terus. Terus abis itu pilih gunting. Ini kayak gini nih. Saya ulang lagi ya. Oh, iya, iya. Udah bisa? Bisa. Oke. Udah ya. Tadi kan udah bisa. Jadi udah belajar. In tulisan di setiap gambar-gambar yang itu ya. Ini tadi ya. Ini jadi gimana caranya ini bisa keluar masuk. Sebenarnya kalau ini juga mau animasi juga bisa. Cuma kalau di sini, kelihatan di sini gak ada tulisan animasi. Berarti animasinya ada di sini. Ini animasi in. Ini yang transisi yang bergerak macam-macam. Ini yang out. Ini out transisi. Nah, dia adanya dimunculnya di sini. Kalau untuk yang apa sih namanya. Untuk pindahan yang apa sih namanya. Aku tidak lupa. Lapisannya itu lapisan yang clip-up gambar ya. Oke. Udah ya. Oke, sekarang. Sudah ya. Kalau sudah ketik satu. Udah semua gak ketik satu? Ini apa? Di atas ada panah ke bawah di klik. Di atas ada panah ke bawah di klik. Terus klik share sound biar ada. Oh nanti. Nanti kalau sound belakangan. Di mana? Di atas ada panah ke bawah di klik. Terus klik share sound biar ada suaranya. Oh nanti sayang. Dalam kotak. Ini kali ini. Dalam kotaknya apa? Oke, di dalam kotak. Kita tulis dalam kotak ya. Oke, kita ketik. Sekarang modelnya gini. Paling penting gambar. Eat. Ini kita lagi makan. Nanti habis selesai latihan kita lap. Eat. Terus enter. Love. Ntar ke bawah. Share. Ayo lah. Ntar ke bawah. Terus share. Oke. Nah ini kan. Ini kita bisa gedein. Bisa besarin. Terus kita misalnya. Saya milih yang bold. Boboto bold. Oke. Udah keluar nih ya. Roboto bold. Iya. Kalau mau robot to bold. Biar tebel. Udah. Begini aja dulu. Kalau mau pakai huruf besar juga gak apa-apa. Udah ya. Ini. Nah. Udah. 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 Udah semua. Udah ya. Oke. Nah terus. In animation-nya. Saya bikin in animation-nya. Misalnya. Di fade aja deh. Nah. Vade aja. Vade. Tapi dengan lama. Dengan. Dengan kecepatan. Yang dua. Kalau semakin ke kanan. Dua itu. Kecepatan dua. Itu berarti makin lama. Tapi kalau. Kalau misalnya 0,5. Semakin ke kiri. Makin cepat. Semakin kanan. Semakin lambat. Perpindahannya. Transisi perpindah. In animation-nya. Oke. Oke. Misalnya satu setengah. Di atas satu setengah. Ini ya. Oke. Udah selesai. Duh. Udah. Enggak keliru nih. Pas balik. Pas di. Oh emang begini ya. Enggak kelihatan ya. Bapaknya. Udah di yes. Di centrengnya kita pencet. Enggak kelihatan ya. Centreng dipencet. Iya. Tadi kan. Tadi kan dipencet. Centreng ini enggak kelihatan juga. Nah itu kan enggak kelihatan kan. Oh ini. Ini ceritanya gini. Kalau ininya terlalu ke pinggir. Ini cara gesernya gini. Ini cara geser tulisan it love-nya. Ini pencet. Pencet ini. Pegang nih tangannya. Tangan jarinya pegang ini. Ini tuh. Kan. Terus sampai kedengeran. Sampai berger-getar. Terus dipindahin ke kiri. Gitu. Cara memindahkannya. Jadi pegang it-nya. Jadi untuk memindahkan geser ke kanan-kiri itu. Ini it love-nya. Misalnya ini kamu pegang nih. Pegang bunyi ting gitu. Terus. Makanya bunyi bergetar. Ada buku yang bergetar itu baru dibisa pindahin. Tuh bisa. Ngerasa ada getaran gitu. Bunyi getaran terus bisa dipindahin. Ini nanti kalau jalan kayak gini. Tuh. 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 Oke. Kita taruh di sini. Sekarang pilih lagi layer. Kita sticker. Kita ambil yang shimmer. Yang ada tulisan shimmer. Itu menjelang abis ya? Iya. Ini menjelang abis. Nanti abis itu last minute kita main suara. Ini aku bikin. Sebenarnya sih lumayan nih bisa. Maksudnya dapat ilmunya lumayan ini. Tunggu shimmer gimana ya? Menit keberapa nih anaknya? Shimmer. Apa? Menit keberapa enaknya nih? Yang mana Pak? Ini ya. Sekarang yang mau ngisi baru nih shimmer. Oh, shimmer. Shimmer ambilnya. Enggak. Ikut. Garisnya pas garis di eat and love Pak. Di garis tadi tulisannya eat love Pak. Ini di baris sini. Berapa ini? Pokoknya di garis sejajar sama ini Pak. Dicobain. Garis sejajar sama tulisan yang eat love ini. Ini di jajar sama ini Pak. Yang warna merahnya. Emang tangannya nih mesti itu. Oke. Kalau udah terus pencet layar. Pencet layar. Cari shimmer. Cari shimmer. Shimmer gimana? Sticker tuh. Ya, di sticker. Yang di sticker. Pilih sticker. Cari shimmer. Shimmer. Stuff lazir. Ini kucingnya. Oke. Udah shimmernya udah ketemu. Udah. Sayangnya juga belum ketemu. Ada expo-expo itu ya. Tadi udah ketemu. Sekarang gak ketemu. Tunggu. Shimmernya mana ya? Shimmer. Ini dia. Oke. Sekarang klik yang forever. 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 Ini ya. Forever-nya taruh di sini. Udah ya mau taruh di sini juga boleh. Ini. Jadi kita bisa. Nah. Di deket. Bukan geser-gesernya. Forever-nya taruh di mana tadi? Hah? Apa? Forever-nya taruh di mana? Taruh di bawah share aja. It love share forever. Soalnya ini tulisannya bagus untuk ngejreng-ngejreng. Jadi udah. Oke. Udah? Udah? Sudah? Nah. Nah. Sini shimmer-nya kita bikin ini, Pak. Bikin in animation. Seperti biasa. Klik yang di shimmer. Klik yang di shimmer. Terus pilih yang ini nih. In animation-nya gambarnya gambar ini. Ketemu gambar. Iya. Ya. Pilih. Terus pilih fade. Fade boleh. Atau slide-nya. Slide the left. Slide the left. Iya. Oke. Udah. Font-nya. Udah. Udah selesai. Ya. Udah nih. Udah selesai jadinya. Nanti kita bisa ngeliat nih. Hasilnya kayak apa. Udah font-nya dulu. Apa-apa? Animasinya, Pak. Tadi terputus. Oh, yang mana nih? Yang sebelumnya nih. Yang mana? Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Yang di shimmer ya? Ya. Yang forever ya? Yang shimmer. Ya. Gak bisa diganti warnanya tuh ya shimmer itu ya? Enggak, karena itu sticker, Pak. Sticker sesuai dengan ada sticker. Pak, klik yang di shimmer. Terus ini, pilih ini nih. Ini yang paling atas. Ini animasi semua. Jadi, bedanya kalau pakai sticker. Dia animasinya, petunjuk animasinya keluarnya seperti ini. Oke. Ini in. Kalau ini yang transisi, mau bergerak, mau puter-puter, mau apa. Nah, ini out-nya. Oke, kita pilih in. In. Terus slide left. Sorry, alhamdulillah. Maaf. Mau slide left, mau slide up, mau slide down. Terus boleh juga. Terserah. Ya. Slide left. Oke. Udah? Udah. Udah. Tunggu, tunggu. Oke. Nah, kita kembali ke awal. Jadi, kalau pengen ngecek, sebenarnya bisa ngecek lagi nih. Udah jadi belum. Oh, kayak gini. Tuh, udah. Ini kan saya kirimin video, taruh di situ. Jadi, bergerak langsung. Ya, ya. Tuh, today is cook. Kayaknya aku, ini-nya nggak persis deh. Tadi tulisannya di mana? Itu, itu harus diikutin dengan ini ya, Mbak. Nanti dibetulin lagi ya. Ya. Kayaknya pindah-pindahan. Tuh, today is cook. Ada di mana, gitu. Nanti, itu. Yami. Harusnya yami ke situ, keluar. Itunya harus digeser. Cara menggesernya tadi tuh. Pegang yang yaminya itu. Tangannya tuh, kalau ada ngerasa bunyi bergetar, gerak sendiri, gerak gitu, terus bisa digeserin ke kanan, ke kiri, gitu. Jadi, bukan keluar warna kuning, tapi ada gerakannya. Misalnya ada gerakan, mau ke kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, sekarang kita yang terakhir ya. Cara upload audio. Musiknya. Nah, musiknya itu bukan di sini, tapi musiknya ada di sini. Oke. Nah, musik yang di sini. Udah, sorry ulang lagi tadi apa? Audio browser di mana? Lama banget ya. Apa? Tadi sebelumnya klik apa? Maaf, maaf. Amur tuh di mana ya? Sebelum audio browser itu, klik apa? Yang bulatan sebelah kanan. Ini kita paling kiri ya. Kembali paling pojok, paling kiri. Dari nol lagi. Dari nol dulu. Abis dari nol dulu, pilih audio. Gini nih. Oke. Pilih audio. Pilih audio. Ini untuk suara ya. Pilih musik. Pilih musik. Ya, ada apa di situ? Kalau aku sebenarnya pengen milih Amur. Ada lagu Amur nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, Kak. Nggak ada. Nggak ada sama sekali suara. Jadi gini, aku ngasih tahu ya. Kalau ini, ini ada tulisan musik. Ini downloadnya dari aplikasi KineMaster. Kan tadi yang kemarin, yang tadi toko-toko shop itu kan ada musik juga. Tapi saya ada pilihannya. Ada beberapa musik? Kalau acoustic, ada children, ada cinematic. Pilihan musiknya ada kayak gitu banyak. Oh iya, memang pilihannya banyak. Dan ini ada folder nih. Kalau folder ini adalah musik file yang ada di HP masing-masing. Kalian kalau misalnya menyimpan musik HP nih kayak saya di sini, terus otomatis ini musik saya ada di sini juga nih semuanya. Ada folder mana download Amur-nya, Kak. Nah oke, download Amur di sini. Udah ya? Tunggu. Download Amur. Amur itu... Jangan ini... Masih ada di sana situ tuh. Ada di mana tuh? Tunggu. Amur itu dia lebih... Bukan classic, dia... Oklistik ya. Juga lupa Amur di mana ya. Tunggu. Saya lihat dulu. Tunggu. Tunggu. Ini lebih... Apa, dense ya. No. Blues. Bukan. Jadi kalau udah di plus ya. D-world. Tulis D nih. Ambil D-world. Amur-nya D-world. Ini Amur. Download. Download ya. Pas di sini. Pas milih gini. Terus pilih... Terus klik di sini download. Terus? Habis udah download. Terus? Terus? Ya, berarti udah installed. Installed balik lagi. Balik ke semula. Klik tanda silang. Ini kok lama ya. Habis klik tanda silang, baru cari yang... Klik yang di musik ini, cari Amur-nya ada nggak? Ada. Ya. Pas di sini. Ada, ada kak. Nah, klik ini. Terus pencet. Pencet ini nih. Klik ini. Plus. Pencetnya plus. Iya. Plus. Terus otomatis jalan dia sampai habis. Dia sampai ke sana. Tapi diamin aja nggak apa-apa. Kalau mau dipotong juga bisa. Kalau dipotong sampai penutup juga bisa. Misalnya... Ya, kalau nggak mau ditutup juga nggak apa-apa. Misalnya ditutup nih pakai streaming. Ditutup, nah. Gimana tadi nutupnya? Hah? Ngemotongnya tadi gimana? Apa? Kayaknya tadi, Pak. Di sini. Ya, ya. Mencetnya apa tadi? Mencet ini musiknya, Pak. Mencet musiknya. Terus nanti cari gunting. Seperti biasa. Kalau moteng cari gambar gunting. Ya, ya, ya. Oke. Oke. Ya. Ini terus coba deh. Coba. Apa? Pasang ada musik. Mungkin kalau... Kalau aku nggak ada besuara ya. Tunggu, tunggu. Suara nggak? Ada, ada. Ada, ada suara. Ada, udah kan? Nah, kalau biasanya kalau habis. Sampai habis. Coba kalau sampai habis. Suaranya tuh selesainnya agak kepotong kan ya. Kurang smooth, kurang bagus ya. Kalau ingin bagus. Jadi maksudnya musiknya tuh bagian terakhir. Terus suaranya bisa pelan sendiri, terus hilang gitu. Caranya ada triknya. Caranya adalah, ini nggak usah di-klikin warna kuning. Tapi pilih ini nih. Pilih yang ini nih. Klik ini. Klik ini nih yang gambar matahari. Yang gambar kayak matahari. Di-klik. Terus, disini ada namanya project setting. Jadi itu tadi bagian projectnya. Jadi project setting yang audio. Aduh, kita pilih yang ini. Audio fade out and project. Jadi kalau lagunya and projectnya kita on-in. Kita on. Jadi dalam waktu, dalam sebelum dua detik itu lagunya mulai pelan-pelan-pelan. Habis hilang. Jadi klik on disini. Diklik ya. Sudah. Adanya audio fade in. Oh iya, fade out. Paling bawah, Pak. Paling bawah, Pak. Udah. Sudah. Kalau udah ketik satu. Ini yang aktif siapa ini. Oke, udah. Tanda silang. Nah, coba diulang lagi. Didengerin lagi sampai habis. Masing-masing didengerin lagi. Sampai habis. Mbak Dina, persoalannya saya tadi masang video itu sudah ada musiknya. Gimana yang hilangin? Oh, oke. Bapak, gambar. Misalnya gambar yang pertama. Sini saya kasih tahu, Pak. Yang gambar ini, misalnya gambar ini. Ya. Pilih yang ini, Pak. Yang ini. Klik ini. Klik ini. Ininya dipencet, Pak. Jadi yang videonya, Bapak, tadi diklikkan sampai kuning. Ya, tampak musik ditutupin pakai ini. Oke. Gitu. Jadi bisa. Oke, udah. Sekarang adalah proses save ya. Kalau dulu bilangnya export. Nah, sekarang kalau udah 5.0, istilahnya jadi save. Pencet yang ini. Udah. Musiknya udah beres ya. Bagaimana cara? Cara apa? Nge-fullin pas play videonya, Pak. Apa maksudnya? Full screen pas play videonya. Gak bisa ya? Gak. Kalau mau lihat, belum. Belum bisa. Kalau mau lihat yang di sini, mau pengen ini benar. Klik aja yang di kotak ini. Kamu bisa ngelihat juga. Terus di-playin semua. Ini persis kok. Persis kayak begini. Ini sekarang udah bagus kok. Kalau dulu dia belum model layar seperti ini. Belum besar. Terus sekarang udah disiapin dengan ini. Jadi kalau kita pakai kinemaster. Jadi gini. Bedanya nanti kita pakai kinemaster yang original sama kinemaster yang KW. Kalau original itu dia akan setiap hari akan mengupdate semuanya yang ada. Tapi kalau KW-KW itu maksudnya yang tidak ada. Misalnya kita tidak mau ada watermarknya. Itu kelemahannya adalah dia gak akan update. Akan di situ-situ gitu loh. Kalau makanya mendingan kalau memang gak mau bayar. Tapi resikonya ada watermark ya gak apa-apa. Tapi terupdate terus. Fasilitas yang ada update. Itu fitur yang belum dipakai itu yang rack gitu. Record. Record. Iya nanti tunggu Pak. Itu safe namanya Pak. Oke. Oke Pak. Ini gimana nih? Safe ya? Udah. Ini safe ada di sini Pak. Mbak. Nih pencet ini ya. Yang paling kanan atas. Kencet. Klik. Nah ini tempat safe-nya. Oke. Aku mau ngasih tahu untuk umumnya. Umumnya kita. Kita punya HP kan gak semuanya canggih banget. Aku saranin kita pakai HD 720p. Terus cukup dengan 30. Frame rate-nya 30 saja. Itu udah bagus. Tadi 720p. Kalau 50. Udah. Udah pilih ya di sini ya. Udah. Nah. Di sini. B rate-nya itu. Kalau bisa. Diusahakan. Di bawah 5 Mbps. Jangan terlalu lebih. Dan ini. Ini juga pengaruh nih. Kalau ini kan. Ini filenya ternyata. Kalau saya tuh ada. Filenya aku tuh. Memorinya. 5 Mbps. Apa ini. Megabyte ya. Nah. Di sini juga akan ngasih tahu nih. HP kita tuh. File free-nya tuh udah ada berapa gitu. Kalau aku cuma tinggal 3 GB. Ini kalau kita. Kalau kita pengen. Pengen yang canggih bagus. Dia semakin ke sini. Filenya semakin tinggi. Gitu loh. Filenya di sini semakin tinggi. Kalau b-rate-nya kita mau ini kan. B-rate-nya makin ke atas. Ininya. File-nya. Maksudnya namanya. File-nya itu ya. Gitu banget ya. Memori file-nya. Kalau aku sih. Udah lah di sini aja. Sedikit-dikit. Di sini aja loh udah. Di bawah itu. 2-3. Terserah mau berapa Mbak. Tapi kalau bisa. Idealnya berapa? Ideal. Ideal sih. Ya kalau semakin tinggi ya semakin bagus. Tapi kalau bisa. B-rate-nya. Kalau mau di atas. Bangsa 3-4. Juga Bapak bagus. Tapi tergantung ingat. File-nya Bapak. Kalau aku. Memorinya penuh. Ya makanya mendingan long. Memorinya tinggal 81 giga. Boleh. Gak apa-apa. Udah mendingan ini Pak. Mendingan ini aja diturun. Itu juga. Saya masih ada 81. 154. Oh lebih kecil lagi. Enggak. Aku sih kecil lagi aja. Saya sih kecil. Ya terserah ya. Ya terserah. Oke. Oke. Oke sekarang safe. Kalau dulu sebelum 5.4 itu tulisannya disini tuh export. Nah sekarang langsung dia tulis save as video and share. Nah kita safe. Sekarang istilahnya udah safe. Bukan export lagi. Oh udah saving jalan. Safe munculnya ini nih. KineMaster Premium. Iya tawaran. Nah itu karena. Itu karena. Karena ini. Karena. Bajah kak. Karena belum bayaran. Nanti ya yang absen. Yang hadir tadi tuh. Ya Allah aku gak itu ya. Tadi mestinya di. 20 orang. Kan kelihatan Din di tempat kamu. Oh iya nanti aku itu. Orang yang hadir ya. Nanti gak bisa di safe dong. Nah bisa mbak. Di skip. Di skip aja. Di skip aja. Di skip aja. Jadi gini loh. Kalau kelemahannya. Kalau tidak kelemahan. Kalau tidak langganan. Itu apapun. Kalau kita lagi safe. Lagi download. Apa. Pasti ya. Tiba-tiba di skip. Dengan. 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 Apa. Iklan yang ada. Itu kelemahan. Itu loh. Kalau untuk gratis. Ini dimpennya dimana file-nya? Kalau di saya sih. Dia otomatis ada di. File manager. Di file manager. Pas di foldernya KineMaster sih. Udah kak. Bisa. Kita lihat di. Gallery gak bisa ya? Enggak. Gak otomatis di gallery. Coba mbak. Cari yang di foldernya. Ada tulisan KineMaster. Nanti ada tulisan KineMaster. Di dalam KineMaster folder tuh ada tulisan folder export. Nah itu filenya ada di situ. Jadi kita keluar aja nih. Mbak. Sebenarnya aku mau ngasih tau nih. Ini tinggal klik nih. Kalau melihat hasilnya kayak apa. Klik yang di sini nih. Di sini klik. Klik yang. Ini sebelah kanan. Ini mbak. Pas masih di sini. Kita masih ada di sini. Oke. Klik yang di sini. Terus pilih. Aku ada di sini. Aku terpaksa aku pakai video player aja. Karena pilihan saya. Pilih apa? Pilih apa? Keluarnya kayak gini. Pilih apa? Maka video ya? Boleh. Tergantung HP-nya mbak mbak. Oh iya. Udah. Gitu ya mbak. Udah jadikan. Tadang. Akhirnya jadikan. Ya tapi kelihatan tulisannya masih. Oke ini bisa dibetulin. Eh sorry. Kita bisa masukin suara. Ya Allah. Kenapa tutup? Sorry. Kenapa aku tutup ya? Sorry mbak. Kok jadi saya tutup? Jadi kita share di grup nih. Share di grup. Jangan. Aku gak mau di share di grup. Oh iya saya lupa. Tadi waktu kita ini. Mestinya tadi potret ya. Motret ngasih tahu. Saya latihan pertama. Jadi saya pengen di potret. Terus masukin ke. Saya kirim ke. Tolong di add ke Instagram saya. Nanti saya sharein. Atau gak hasil karya. Karena itu filenya file IG. File IG ya. Jadi kalau bisa. Disharein hasil karyanya di IG saya. Nanti saya ketik di WhatsApp group ya. Nomor IGnya. Nomor IG saya juga. Slash Kinemaster. Dan segalanya nanti saya akan kasih tahu. Gitu. Oke. Kira-kira semua. Sudah pada selesai belum? Ini ada yang bertanya. Sudah. Sudah di save. Oke. Jadi nanti. Kalau. Kalau sudah selesai hasil karyanya. Saya minta. Dikirim ke. Nanti kan di. Ini saya tulis dulu deh. Nanti juga di WhatsApp group. Saya juga akan nulis. Kirim ke mana? Kirim. Kirim ke ini. Kita keluar aja ya? Ya. Keluar lagi aja HPnya. Ini udah. Sudah selesai ini berarti ya? Sudah. Sudah selesai. Oh di My Project ya kelihatan sih. Tunggu. Hah? Lagi ngecek. Oh My Project ya. Oke. Syafiana. Sama. Sama ini. Tunggu. Kesini. Sama ini. Ini. Kinemaster ya. Kinemaster ya. Biar tahu ini. Kinemaster. Kinemaster Indonesia dot official plus sama ini. Kalau di WA gitu, Din. Bukan di. Iya. Nanti aku kirim ke WA. Nah ininya. Saya kirim ke WA ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Kak kalau aku masih belum paham bisa ikutan lagi nggak? Nggak. Kita. Ini bayar sekali bayar. Tapi untuk seterusnya belajar. Jadi insya Allah saya di kelas saya itu setiap hari. Selasa selalu adain. Mulai jam 3. Tetap ada. Dan saya juga akan kirim juga nanti di grup. Kita punya kelas. Ada kelas di hari Sabtu. Saya nggak. Saya akan ngajak yang sudah jadi member saya. Maksudnya yang sudah daftar ke saya, sudah masuk ke grup saya. Saya akan ngajak yang kelas hari Sabtu itu juga ada. Nah di kelas hari Sabtu itu, itu adalah di kelas namanya kelas VIP. Nanti saya, mungkin nanti saya akan juga share apa. Nanti sebentar lagi nomor Maghrib ya. Sebelum selesai. Nanti saya akan kirim isi form lagi untuk masuk ke kelas VIP. Dari sana mungkin yang ngajar akan split. Kemungkinan saya yang ngajar atau rekan saya yang lain sebagai instruktur Kinemaster. Jadi kita ikut-ikut selamat belajar. Jadi maksudnya saya selamat datang di grup Kinemaster atau kelas VIP. Tapi di sini kita akan mengadakan seminggu dua kali. Jadi boleh minggu depan. Kalau misalnya hari Sabtu nggak bisa datang, ya datang aja hari Selasa di kelas saya. Nanti saya akan tetap kirim undangan dan kirim juga apa. Kirim undangan dan juga kirim link-nya. Jadi jangan mohon kalau bisa ya, jangan lepas dari grup saya gitu. Kalau ingin belajar lebih jelas. Nanti kita bisa sharing kalau ada yang punya kakak, punya ide yang lebih bagus gitu. Kita sama-sama sharing gitu. Saya akan juga sharing informasi dari Kinemaster yang bikin ide yang lebih baik. Oke, udah nih akhirnya jumlah 20. Kita maaf, saya mau potret dulu ya buat dokumentasi, boleh ya. Banyak yang tutup. Iya nggak apa-apa. Oke, tunggu saya print dulu ya. Tunggu. Saya mesti print dokumentasi dulu. Nanti ide-nya. Hidupin kameranya kak ya. Boleh, ayo hidupin kameranya yuk. Ayo potret yuk, sama-sama yuk. Saya selalu mau isi lapor ke pusat nih. Ayo hidupin. Saya udah kirim itu ya. Saya kirim hasil videonya ke Mbak Dina. Apa? Apa? Saya kirim hasil video saya ke Mbak Dina. Oh, halo. Keren, Mbak Dina. Ayo, kalau mau edit lagi boleh. Oke, udah. Udah ada semua dapat keluar Mbak Helen. Mbak, ini gladi. Ya, ya. Makasih banyak loh. Maaf kalau saya ada kekurangan. Kita bisa pakai KineMaster Premium-nya kapan? Oh, iya. Nanti saya akan kirim di video. Nanti saya akan kirim ke ini ya. Ke grup. Atau kan saya akan JAPI satu-satu. Untuk dapat kode promonya. Ada kode promonya. Tunggu, saya potret dulu buat absen. Supaya dapat kode promo. Yang absen dapat kode promo. Apa kabar, Devery? Mas Devery, di mana sekarang? Terata. Oke, udah. Masuknya masih di Nestle. Masuknya. Sudah, oke. Jangan tanya masih di Nestle. Masih bau Nestle nggak? Masih, hati-hati. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih kalau saya ada kesalahan. Mohon maaf ini pertama kali perdana sayang aja. Semoga kita ke depan bisa lebih baik. Terima kasih, Dina. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih semua.